dalam upaya untuk mengatasi tantangan abad 21, dan bahkan tantangan destruktif yang begitu cepat. Nah, karena itu mudah-mudahan juga kegiatan ini bisa menjadikan kita semakin sinergi, integritas dan profesional, karena tidak mungkin kita akan mengembangkan keilmuan di era ini dengan sendirian. Kita harus bisa bersinergi, kita harus bisa berkoordinasi, kita harus bisa berbagi pihak yang relevan dengan kegiatan keilmuan kita dalam bidang masing-masing. Nah, itu kita menyampaikan selamat dan sukses kepada semua panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini, dan saya mengapresiasi persiapannya juga luar biasa, yang dilakukan oleh Prof. Tri, Joko, dan seluruh mahasiswa yang mengadakan kegiatan ini, dan kegiatan ini rutin. Jadi salah satu program magister dan dokter di UNES yang salah rutin menyelenggarakan kegiatan seminar nasional seperti ini adalah pendidikan dasar S2. Karena itu, ini menjadi memacu juga mutu layanan dan penegarakan akademik di pendidikan dasar. Karena itu saya mengucapkan selamat dan mudah-mudahan sukses sebenarnya ini, dan kita terus untuk mengembangkan kegiatan akademik dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Sebagai penutup, saya sampaikan pantun. Pantunnya adalah duduk merenung di bangku selasar. Jika gelap, gunakan senter. Seminar nasional transformasi pendidikan dasar, bangun generasi bermutu dan berkarakter. Terima kasih dan mohon nanti Pak WIR satu untuk menyampaikan, mewakili-mengtu sebagai keynote speaker dalam acara seminar pada pagi hari ini. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami khawatirkan kepada Bapak Direktur atau sambutan yang telah diberikan. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan disampaikan sambutan serta pembukaan kegiatan secara resmi oleh Rektor Universitas Negeri Semarang yang dalam kesempatan ini akan diwakilkan oleh Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Zainuri MSI AKT dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Direktur Sekolah Pasca, Bapak Profesor Dr. Fathor Rahman, beserta Segenap Pimpinan, para Wakil Direktur, por-prodi khususnya por-prodi pendidikan, Magister Pendidikan Dasar. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Para pembicara yang pada pagi hari ini mohon berkenan, nanti memberikan pencerahan. Ada Profesor Dr. Suryanti MPD dari UNESA. Kemudian ada Ibu Dr. Barokais Daryanti MPD. Menseh MPD dari UMS. Ada Bapak Profesor Dr. Trijoko, Bapak Korodi. Terima kasih atas inisiasinya yang luar biasa. Dan kemudian ada Ibu Dr. Sri Uda Miningsih dari Universitas Muria. Mohon izin Pak Direktur ini pantun pembukanya mentari pagi bersinar cerah. Semoga yang rawuh semuanya memperoleh berkah. Amin. Ya, Rabbal Alamin. Selalu bersyukur, Gata Awas Antala yang insya Allah masih memberikan kesehatan, keberkahan di pagi hari ini. Dan selamat menunjukkan ibadah puasa kepada Bapak Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa. Bapak Direktur dan Bapak Ibu yang saya hormati saya muliakan. Mohon izin saya mengawali. Mengawali terkait dengan transformasi pendidikan, khususnya di abad 21. Kita sama-sama paham, ada empat fosi dalam pendidikan kita yang mestinya harus terus-menerus kita dorong untuk kita tingkatkan, kita kuasai, yaitu critical thinking, kreativity, kemudian ada collaboration dan communication. Nah, berpikir kritis ini tentu kita tidak mudah, khususnya bagi umur seperti kami. Katakanlah misalkan ada siswa kita yang bertanya, dan kadang-kadang pertanyaannya itu sedikit kritis. Era abad 2021 ini tentu kita harus semakin terbuka. Tidak apa-apa. Saya memberikan ilustrasi yang terkait dengan matematik yang saya paham. Ketika misalnya ada pertanyaan, 2 tambah 3 sama dengan 5 sih benar ya. Semuanya paham. Tapi 2 tambah 3 itu tentu kalau kita bicara pada sistem desimal ya salah. Tapi kalau kita bicara pada sistem jam 5-an, 2 tambah 3 itu sama dengan 0. Demikian juga 2 tambah 3 itu bisa sama dengan 1 kalau kita bicara pada sistem jam 4-an. Nah disinilah yang kemudian harus ada terminologi yang namanya semesta pembicaraan. Ilustrasi yang kedua misalnya, ada deretan bilangan 1-1 ditambah. Dan seterusnya. Nah tentu sebagian di antara kita akan menjawab sama dengan 0. Karena 1-1, 0. Ditambah 1, dikurangi 1, 0. Nah, tetapi kalau ada sebagian di antara kita yang menjawab sama dengan 1 juga benar. Karena 1 kemudian dikurangi 1 itu bisa ditulis sebagai 1 ditambah negatif 1. Sehingga nanti ada deretan 1 ditambah 0 dan seterusnya sama dengan 1. Nah itulah yang kemudian yang menjawab sama dengan 1 itu kelompok orang-orang yang optimis. Tetapi yang menjawab 0 itulah masuk kelompok orang-orang yang pesimis. Dalam realitas kehidupan, deretan angka-angka tadi itu sama dengan setengah. Nah ini bagian yang tidak mudah menjelaskan. Jadi saya mengajak ketika ada sebagian siswa kita yang berpikir kritis, kita harus respon dengan sebaik-baiknya. Karena berpikir kritis itu nanti akan merangsang untuk memiliki kreativitas. Kalau dalam bahasa sastranya Pak Direktur itu kan ada buku yang berjudul Banyak Jalan Menuju Roma. Nah gitu ya. Jadi tidak harus guru itu menunjukkan satu-satunya jalan. Siswa kita itu sudah saatnya diberikan kesempatan agar memilih jalannya sendiri. Dan guru cukup menunjukkan bahwa ada jalan yang lain untuk mencapai tujuannya itu. Nah tentu ini guru tetap diperlukan dalam rangka memulikan pendampingan agar anak-anak kita kan bagian yang ketiga itu ya kolaborasi itu. Di abad 21 nanti ya sekarang kita juga sudah mulai bahwa kita itu untuk bisa mencapai tujuan ya diperlukan kerja bersama. Kalau dulu adanya kerja sama. Kerja sama berkonotasi sebagian diuntungkan dan sebagian dirugikan. Maka kemudian menjadi bekerja bersama. Nah Bapak dan Ibu para pembicara saya kira sudah didorong terus adanya tentu ini juga kami harapkan Bapak Prof. Trijoko, Pak Direktur agar para mahasiswa Magister Pendidikan Dasar ini terus-menerus didorong untuk melakukan student mobility. Nah dosen-dosennya untuk melakukan riset kolaboratif dan kemudian join publication. Bapak dan Ibu dan UNAS ini memiliki sembilan jurnal terindeks kopus dan salah satu yang menjadikan kekuatan agar rankingnya itu meningkat adalah artikel-artikel yang ditulis secara bersama. Jadi artikel-artikel kita itu perlu autor dari partner kita di lewat kri. Nah itulah yang kemudian perlunya ada komunikasi. Jadi diimplikasi antara kolaborasi dan komunikasi kolaborasi yang baik didukung oleh komunikasi dan kolaborasi yang baik juga akan menjadikan komunikasi itu semakin meningkat dalam bentuk beberapa publikasi. Bapak dan Ibu para peserta seminar yang saya hormati saya muliakan 4C ini berpikir kritis kreatif kolaboratif dan komunikasi sebenarnya merupakan 4 komponen yang dalam terminologi matematik itu bukan disjoin bukan saling asing tapi tidak menutup kemungkinan melakukan interseksi atau beririsan. Nah ini juga didukung oleh teori yang oleh juga di Jakarta untuk memudikan pencaran kepada kita penulis bukunya itu adalah Otto Scrammer dari MIT di USA. Di dalam teori U itu dikemukakan ada Open Mind Open Heart dan Open Will. Nah betapa Bapak Ibu Guru di era abad 2021 ini sangat diperlukan yang namanya Open Mind. Selalu berpikir secara terbuka melihat sepenuhnya secara utuh dan tadi kritis sesuah-sesuah kita yang menemukan jalan sendiri dalam jalan kutip maka sebagai guru kita harus memfasilitasinya. Nah itu ya jauh-jauh hari tokoh pendidikan kita Ki Hajar Diwantoro itu juga sudah mengatakan merumuskan adanya Tutwuri Handayani Engakso Sungpulodoh maupun Engmatyil Mangon Karso. Jadi guru saat ini bukan satu-satunya pemilik ilmu tetapi di samping kita juga ada banyak lautan ilmu yang tidak menutup kemungkinan sesuah-sesuah kita belajar dari sana. Dan tugas kita sekali lagi pertebaran di luar sana itu memang harus diarahkan. Dan sekali lagi guru kita harus memiliki pikiran yang terbuka. Tidak apa-apa ya tidak perlu alati terhadap sebuah kritik walaupun memang harus kita pahamkan kepada anak kritiklah secara santun. Yang kedua itu ya open heart tidak cukup punya pikiran terbuka tetapi hatinya tertutup. Nah ini ya jadi antara pikiran dan kemungkinan hati harus memahami sepenuhnya. Bapak dan Ibu ini bagian yang juga tidak mudah bahwa sesuah-sesuah kita terdiri perbedaan mulai dari perbedaan secara fisik bahkan yang tidak mudah adalah perbedaan secara ekonomi. Bagaimana seseorang atau seorang guru ini tidak boleh berpihak tapi dia harus melayani semua kepentingan anak-anak kita agar bisa tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya termasuk anak-anak kita yang berasal dari berbagai daerah yang memang memiliki perbedaan-perbedaan. Nah kalau kita sudah membuka hati kita welcome terhadap apa yang ada di anak-anak kita tentu itu akan menjadi lebih baik. Dan yang ketiga yang dikatakan oleh Screamer yaitu open will yaitu menerima tadi sepenuhnya ya mengerti sepenuhnya dan kemudian menerima sepenuhnya. nah ini open will ini akan optimal apabila ya didasarkan pada pemahaman yang baik dan kemudian apa yang ada di hati kita kombinasi kalau di dalam agama kita agama Islam khususnya itu adalah ada ilmu kita ada iman kita dan ada amal kita amal kita tentu akan lebih baik kalau didasarkan kepada ilmu dan iman kita. Bapak Direktur dan Bapak Ibu yang saya hormati saya muliakan mohon izin saya singgung sedikit terkait dengan education in Finland yang kebetulan saya memiliki kesempatan untuk melihat dari dekat yang saya kira kita sama-sama paham sering mendengar bahwa pendidikan di Finlandia menjadi salah satu pendidikan terbaik di dunia apa yang ada di sana Bapak dan Ibu di Finlandia itu saat ini dan sudah sejak lama tidak ada itu yang namanya ini ya non-national test tidak ada ujian nasur tidak ada centralized kurikulum tidak ada kurikulum secara nasional kemudian non-centralized learning material tidak ada bahan ajar secara nasional no-school ranking tidak ada ranking di anak-anak tidak ada nah ini Bapak dan Ibu no-school inspection ini di sana tidak ada pengawas dan ujung-ujungnya no-teacher standard dan teacher evaluation nah Bapak dan Ibu sepertinya sangat menyenangkan ini sepertinya ya tetapi ya tidak bermaksud membandingkan walaupun memang ada bagian-bagian tertentu yang tidak mudah kita laksanakan yang terkait dengan tersebut 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 ya Finlandia negara di Skandinavia yang relatif mungkin Bapak dan Ibu berbeda dengan Indonesia kita yang sangat heterogen mulai dari di Pulau Jawa sampai dengan di ujung Papua sana kalau tidak ada kurikulum yang tersebut tersebut standar yang sifatnya minimal ya tentu kita bisa membayangkan laju akselerasi kemajuan itu akan sangat timpang ya atau disparitas maka memang masih diperlukan terkait dengan itu tetapi substantif dari yang ada di Finland adalah mestinya walaupun kementerian sudah berusaha bagaimana kiranya agar guru-guru kita itu memiliki kemendirian secara akademik bagaimana guru-guru kita berpredikat master magister atau yang sedang harus menunjukkan kelasnya paling tidak secara akademik tidak ada bahan ajar yang dibakukan itu mengandung makna bahwa Bapak Ibu mestinya diberikan kesempatan untuk merumuskan bahan ajar yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing nah tetapi apa yang kemudian terjadi Bapak dan Ibu KKG ada MGMP sering ada pertemuan dan di salah satu pertemuan tidak menutup kemungkinan justru mendiskusikan penyusunan modul modul ajar bahan ajar dan lain-lain yang kemudian guru yang lainnya itu copy paste nah ini itu baik dan itu tidak salah tetapi tentu akan lebih baik apabila masing-masing guru itu karena sekolah memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara sekolah perdesaan maupun perkotaan pegunungan maupun daerah pertanian maka tidak menutup kemungkinan bahan ajar modul ajar bisa saja KKG GMP boleh berapat membuat guideline tetapi substansi tetap diserahkan kepada guru yang bersangkutan nah ini juga di kita pengawas masih ada Bapak dan Ibu tentu ini berbeda dengan di Finlandia kalau tidak ada pengawas tetapi guru mestinya adalah bisa mempertanggungjawabkan disana guru cukup bertanggungjawab pada prinsipel kepala sekolah nah sekarang persoalannya apakah kepala sekolah kita ini yang di sekolah-sekolah kita ini juga memiliki kompetensi akademik yang memadai paling itu dapat bertanggungjawab kepada kepala sekolah atau prinsipel sebagai tempat untuk konsultasi kan begitu ya jadi kita mencoba memahami substansinya substan of form jadi tidak semata-mata kebebasan yang ada di Finlandia yang disana tidak ada pengawas tidak ada tes tidak ada bahan ajar yang siapanya tersentral dan sebagainya bapak dan ibu nah ini yang ada ini yang bagian-bagian yang memang harus disiapkan oleh guru-guru yang ada di Finlandia nah development assessment method nah ini tadi yang saya matur ya jadi disamping menyiapkan modul juga guru itulah yang bertanggungjawab menyiapkan assessmentnya sehingga persoalan seswa naik kelas dan tidak itu bukan guru yang memfonis bapak dan ibu tetapi atas permintaan nah itu ya jadi di Finlandia itu apabila ada anak yang tidak naik kelas itu bukan karena diponis oleh sekolah atau gurunya tetapi karena memang atas permintaan orang tua kan begitu ya jadi ada yes tuh lokal kurikulas ya tadi yang saya sampaikan bahwa bapak ibu guru itu mestinya sudah mulai memikirkan apalagi ini Pak Korprodi Prof. Trijoko kita harus mendorong mempersamai meyakinkan agar lulusan-lulusan kita itu ya percaya diri itu ya percaya diri untuk memulai perubahan kan begitu ya jadi silahkan kita siapkan kriteria dan bapak ibu di Finlandia itu berbeda dengan kita yang katakanlah saya masih ingat betul ketika undang-undang guru dan dosen itu diimplementasikan ya undang-undang 14 2025 itu guru harus S1 itu sudah luar biasa ibunya kan begitu dan perlu bapak ibu pahami bahwa di Finlandia itu guru itu minimum S2 itu sejak 1979 ya ini 79 itu di Finlandia sudah minimum harus S2 sedangkan di negeri kita yang kita cintai ini S1 saja sejak undang-undang guru dan dosen tahun 2005 itu penuh dengan dinamika yang luar biasa sehingga kalau toh sekarang ini kita semakin hari semakin berbenah ya tentu mengejar semakin lebih baik mudah-mudahan walaupun yang kita kejar juga tidak menurut kemungkinan lari lebih kencang tetapi tidak apa-apa kita harus menuju ke arah yang lebih baik Bapak Direktur dan Bapak Ibu semua yang saya hormati saya muliakan pada akhirnya pantun-pantunnya Prof jalan-jalan sore pergi ke Bandungan menikmati indahnya bunga-bunga asler mari tingkatkan transformasi pendidikan untuk pendidikan bermutu dan berkarakter mengucap Bismillahirrahmanirrahim Sembilan Nasional Transformasi Pendidikan Dasar Abad 21 secara resmi mewakili Pak Rektor saya hantakan dibuka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kami aturkan kepada arahan yang telah diberikan baik Bapak Ibu yang kami hormati selanjutnya kita ikuti bersama seminar nasional dengan tema Transformasi Pendidikan Dasar Abad 21 untuk mengembangkan pendidikan bermutu dan berkarakter dengan peranah sumber kita hari ini Ibu Profesor Dr. Suryanti MPD Ibu Dr. Baroka Isdaryanti MPD Ibu Dr. Minsi MPD Bapak Profesor Dr. Tri Jokor Harjo MPD dan Ibu Dr. Sri Utaminingsi MPD SE MSI dan akan dipandu oleh Bapak Profesor Dr. Arief Yulianto SEMM kepada Bapak Profesor Dr. Arief Yulianto SEMM disilahkan untuk memandu jalannya acara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNES Yang terhormat Bapak Direktur Pasca Sarjana dan Yang saya hormati Bapak Ibu Narasumber dalam Seminar Nasional Transformasi Pendidikan ini Baik Bapak Ibu Pertama adalah Siswa Di Pendidikan Dasar Tentunya Ini memberikan Implikasi Monijin Pak Pak Wabarakatuh Saya memberikan Penekanan pada Forces of Education Tadi Bahwa Kehadiran Teknologi itu Bisa Semakin Memperkuat Forces Tadi Communication Communication Critical Thinking Creativity Atau Collaboration Atau Justru Malah Sebaliknya Akan Melemahkan Communication Critical Thinking Creativity Dan Collaboration Dan Dalam Faktanya Ini Masih Merupakan Puzzle Artinya Apakah Benar Dengan Kehadiran Teknologi Itu Bisa Memperkuat Atau Memperlemah Ini Masih Menjadi Bahan Diskusi Yang Menarik Oleh Karena Itu Dalam Diskusi Hari Ini Narasumber Akan Mencoba Memberikan Panduan Untuk Merangkai Puzzle Kita Agar Tersusun Menjadi Sebuah Gambar Yang Utuh Baik Urutan Pembicara Kita Adalah Yang Pertama Adalah Prof. Suryanti Dari UNESA Kemudian Ibu Dr. Minsih Dari UMS Mamedia Surakarta Yang Ketiga Adalah Ibu Dr. Barukah Ijaryanti Dari UNES Yang Keempat Adalah Prof. Trijoko Dari UNES Dan Yang Terakhir Adalah Ibu Dr. Sri Utam Inesih Dari UMK Baik Kita Mulai Saja Untuk Bu Suryanti Lokasi Waktu Adalah Untuk 15 Menit Kedepan Monggo Dipersilahkan Prof Oke Terima kasih Pak Moderator Prof. Ari Bapak Ibu Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Yang Saya Hormati Bapak Ibu Pengelola S2 Pendidikan Dasar UNES Ada Pak Direktur Ada Pak Por Prodi Terima kasih Ini yang kedua kalinya Saya diundang Untuk Seminar Kalau Mohon izin Saya share Screen Dulu Sampun Kelihatan Sampun Dapat Tema Tentang Transformasi Pendidikan Dasar Asat 21 Untuk Mengembangkan Pendidikan Bermutu Dan Berkarakter Yang Tadi Saya Mendapatkan Inspirasi Untuk Pantun Dari Pak WR1 Ya Tadi Saya Juga Akan Menyampaikan Pantun Di Jaman Yang Penuh Transformasi Pendidikan Bermutu Menjadi Pilihan Karakter Yang Terjaga Jadi Landasan Generasi Cerdas Masa Depan Pun Cerah Bersama Sekilas Sekilas Meskipun Saya Bukan Orang Bahasa Otak Kanan Kiri Saya Harus Seimbang Oke Bapak Ibu Semuanya Saya Perkenalkan Diri Nama Saya Tadi Sudah Disampaikan Oleh Prop Arief Namanya Sukup Singkat Dari Orang Tua Saya Yaitu Suryanti Sehari-hari Saya Adalah Selaku Koordinator S3 Pendidikan Dasar Di UNESA Kemudian Ada Tambahan Di Dewan Pakar Ngimpunan Dosen PGSD Indonesia Kemudian Juga Apa Kepala Divisi Sumber Daya Dan Keuangan Di Lembaga Kreditasi Mandiri Kependidikan Pendidikan Saya S1 S2 S3 Itu Cukup Di UNESA Yaitu Pendidikan Fisika Lanjut Pendidikan Sain Bidang Keahlian Saya Guru Besar Saya Adalah Pendidikan IPA SD Minat Penelitiannya Adalah Pengembangan Kemampuan Berfikir Sesua Sekolah Dasar Nanti Bapak Ibu Jika Memerlukan Informasi Terkait Banyak Hal Itu Bisa Melalui Email Saya Ini Atau WA Begitu Tadi Bapak WR1 UNES Sudah Menyampaikan Beberapa Hal Yang Terkait Dengan Keterampilan Abad 21 Di sini Saya akan Melihat Pada Generasi Z Yang mana Generasi Z ini Lahir Tahun 1995 Sampai 2010 Yang mana Mereka Lahir Itu Sudah Teknologi Berkembang Pesat Pada Era Teknologi Digital Dan Media Sosial Sehingga Mereka Punya Banyak Pengalaman Dan Perspektif Yang Berbeda Dengan Angkatan Saya Angkatan Prof. Fatur Ini Sudah Generasi Jadul Begitu Tetapi Kita Supaya Bisa Survive Kita Mau Tidak Mau Harus Mengikuti Perkembangan Itu Ini Yang Akan Kita Bahas Mulai Dari Bagaimana Karakter Generasi Z Bagaimanakah Tantangan Yang Dihadapi Kemudian Bagaimana Strategi Pembelajaran Pada Pendidikan Mutu Tersebut Begitu Kita Lihat Pada Karakteristiknya Bahwa Karakteristik Generasi Z Itu Teknologi Adalah Sebagai Bagian Hidup Sehari-hari Yang Mau Tidak Mau Kita Lihat Bahwa Kalau Dulu Kita Belanja Itu Sering Ke Pasar Ke Supermarket Datang Langsung Sekarang Semua Serba Online Shop Baik Itu Untuk Kebutuhan Sehari-hari Maupun Untuk Hal Lainnya Sekarang Semuanya Sudah Tersedia Melalui Online Shop Jadi Sudah Ada Perubahan Perilaku Kemudian Yang Untuk Transportasi Juga Demikian Yang Dulu Untuk Jarak Dekat Kita Pakai Ojek Sekarang Semua Sudah Ada Taksi Online Baik Itu Motor Maupun Mobil Dengan Aplikasi Yang Ada Nanti Saya Nanti Pikir Promosi Dan Kita Lihat Sekarang Anak-anak Muda Sekarang Itu Tidak Bukan Waktunya Lagi Dia Membawa Dompet Tebal Seperti Halnya Kita Dulu Kita Yang Orang-orang Tua Ini Masih Suka Bawa Case Tunai Gak Marem Kalau Gak Tunai Anak-anak Itu Lebih Suka Pada Semuanya Disimpan Di Dalam Online Baik Itu Pada Bank Yang Semuanya Nanti Pada Aplikasi Online Sudah Mobile Banking Kemudian ATM Dan Seterusnya Kemudian Mereka Juga Sudah Apa Bisa Apa Saja Jadi Multitasking Gitu Kemudian Mereka Ini Juga Kerja Cepat Dan Cerdas Seperti Saya Contohkan Kalau Saya Kerja Dengan Anak-anak Muda Kalau Saya Mau Mengenerate Sesuatu Itu Kan Mesti Diurutkan Anak-anak Muda Sudah Pakai Teknologi Cepat Sekali Untuk Mengubah Dari Sistem A Ke Sistem B Mereka Sangat Mudah Memang Mereka Dilahirkan Sudah Jamannya Teknologi Digital Kemudian Yang Kedua Adalah Kemampuan Akses Informasi Yang Luas Sekarang Istilah Zaman Anak-anak Itu Informasi Sekarang Dalam Genggaman Jadi Kita Hanya Memegang HP Atau Apapun Tablet Atau Laptop Itu Sudah Bisa Mencari Apapun Yang Ada Di Belahan Dunia Ini Meskipun Kita Belum Pernah Kesana Kita Bisa Tahu Apa Yang Terjadi Di Dunia Lain Tanpa Kita Datang Kesana Dengan Berbekal Perangkat Yang Kita Miliki Jadi Informasi Berada Dalam Genggaman Tantangan Yang Dihadapi Yang Harus Diperhatikan Oleh Kita Semua Bahwa Meskipun Zaman Teknologi Sudah Berkembang Dengan Pesat Pentingnya Keseimbangan Kehidupan Antara Kerja Dengan Kebutuhan Kehidupan Dia Sehari-hari Itu Perlu Ada Keseimbangan Ya Keseimbangan Itu Tidak Hanya Melulu Yang Finansial Tetapi Antara Kebutuhan Lahir Dan Batin Gitu Ya Jadi Semua Itu Kalau Seimbang Itu Nyaman Kemudian Kesadaran Akan Isu-isu Global Sekarang Lingkungan Kita Itu Kalau Bapak Ibu Memperhatikan Di Jakarta Mungkin Semarang Surabaya Malang Itu mungkin Belum Ter Ter Parah Seperti Di Jakarta Kalau kita Naik Kesawat Seolah-olah Di bawah Itu kan Ada Mendung Kalau kita Lihat dari bawah Mendungnya Tebal Saya pikir Dulu itu Mendung Ternyata Itu bukan Itu adalah Polusi Udara Di Jakarta Itu Sehari-harinya Seperti Kalau Saya Saat ini Sedang Di Malang Itu Mendung Ternyata Itu bukan Kemudian Kondisi Indonesia Seperti Yang Disampaikan Oleh Bapak W.R.1 Tadi Bahwa Indonesia Itu Kayak Akan Keberagaman Budaya Suku Nah Ini Semua Kan Harus Di 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 Perhatikan Kemudian Untuk Hak Sasi Kemanusia Ini Isu-isu Global Yang Harus Di Perhatikan Oleh Generasi Generasi Z Itu Kemudian Kunci Kesuksesan Di Dalam Abad 21 Seperti Hal Yang Disampaikan Oleh Pak W.R.1 Tadi Kita Harus Memiliki Literasi Dasar Kemudian Ada Kompetensi Ada Karakter Nah Literasi Dasar Itu Meliputi Ada 6 Ada Literasi Ada Nomerasi Ada Literasi Sain ICT Literasi Literasi Finansial Literasi Kultur Dan Sivik Kemudian Kompetensi Apa Yang Diperlukan Untuk Supaya Survive Di Abad 21 Itu Perlunya Ada Kemampuan Berpikir Kritis Pemecahan Masalah Kreatif Komunikasi Dan Kolaborasi Tentunya Karakter Ini Juga Penting Tentang Rasa Ingin Tahu Inisiatif Dan Seterusnya Melihat Karakteristik Dan Tantangan Generasi Z Supaya Kita Bisa Menyiapkan Pendidikan Bermutu Untuk Pendidikan Kedepan Apa Yang Harus Kita Lakukan Strategi Apa Yang Harus Ditampilkan Untuk Menyiapkan Pendidikan Bermutu Yang Pertama Adalah Saya Mengusulkan Adanya Pembelajaran Berbasis Proyek Begitu Jadi Anak Anak Dimanapun Di Tingkatan Jenjang Sekolah Baik Itu Sekolah Dasar Sekolah Menengah Maupun Menengah Pertama Maupun Atas Apalagi Dengan Mahasiswa Pembelajaran Berbasis Proyek Ini penting Ini Saya Mengambil Contoh Misalkan Diberi Kasus Tentang Kondisi Yang Seperti Ini Misalkan Untuk Jembat Apa Ada Jembatan Penyeberangan Yang Rusak Kemudian Ada Berbagai Penumpukan Sampah Di Sini Sehingga Anak-anak Ini Saya Ambil Contoh Karena Bidang Saya Adalah Ke SD Ini Saya Mengambil Contoh Yang DS Ini Anak-anak Diminta Untuk Membuat Proyek Dengan Memanfaatkan Apa Benda-benda Bekas Sampah Yang Bisa Dimanfaatkan Bagaimana Idemu Supaya Kakak-kakak Mahasiswa Yang Ter Apa Bisa pulang Karena Kondisi Yang Seperti Itu Jadi Ada Kasus Kemudian Diberi Bahan Yang Ada Diminta Untuk Mencari Ide Ide Apa Proyek Yang Bisa Digunakan Jadi Ada Pertanyaan Rancanglah Sebuah Proyek Dengan Memanfaatkan Botol Plastik Bekas Agar Kakak-kakak Mahasiswa Dapat Pulang Jadi Diberi Kondisi Kemudian Diberi Apa Bahan Yang Ada Diminta Ide Proyeknya Apa Sehingga Dari Situ Nanti Kemampuan Untuk Memecahkan Masalah Kolaborasi Mengkritisi Kemudian Kerjasama Itu Nanti Secara Tidak Langsung Akan Muncul Di Dalam Pembelajaran Kemudian Yang Kedua Yaitu Masih Berbasis Proyek Dengan STEAM Dengan Perkembangan Sain Teknologi Engineering Art And Mathematik Tapi Sekarang Ada Yang Menambah Religius Pembelajaran Berbasis STEAM Adalah Sebuah Pendekatan Pembelajaran Yang Menekankan Pada Hubungan Pengetahuan Dan Keterampilan Sain Teknologi Engineering Art Matematik STEAM STEAM Itu Akan Membantu Sesua Menjadi Better Problem Solver Inovator Invektor Mandiri Dan Pemikir Yang Logis Kemudian Di Art Membantu Sesua Untuk Meningkatkan Kreativitas Dan Inovasi Kritis Dan Penyelesaian Masalah Komunikasi Dan Kolaborasi Fleksibilitas Dan Kemampuan Beradaptasi Sosial And Cross Culture Skills Mengapa STEAM Ini Dari Berbagai Kajian Menunjukkan Bahwa STEAM Menyiapkan Generasi Penerus Yang Siap Menghadapi Perkembangan Zaman Inovasi Dalam Kehidupan Kemudian Meningkatkan Ketertarikan Siswa Tentang Pekerjaan Di Bidang STEAM Bisa Menjadikan Pembelajaran Makin Sesuai Dengan Kehidupan Membantu Siswa Untuk Secara Aktif Membangun Konsep Sendiri Kemudian Literasi Best Practice Yang Sudah Saya Lakukan Penelitian Saya Terkait Dengan STEAM Ini Contoh STEAM Yang Saya Lakukan Pada Tahun 2022 Jadi Proyek Hanya Satu Penelitian Dengan Dana Yang Tidak Besar Tetapi Luarannya Saya Pikir Banyak Ada Artikel Yang Disinta Dua Kemudian Ada Buku Yang STEAM Ini Jadi Mau Tidak Mau Kita Dalam Melakukan Penelitian Itu Ada Produk Sesuai Dengan Hasil Penelitian Kebetulan Proyek STEAM Yang Saya Lakukan Itu Ada Membuat Kotak Tisu Sederhana Dari Bahan Yang Ada Kemudian Membuat Apa Miniatur Untuk Pemungut Sampah Plastik Kemudian Berikutnya Adalah Untuk Kapal-kapalan Kapal Pesawat Terbang Yang Sederhana Dari STEROFUM Dari Tiga Proyek STEAM Itu Kami Dari Tim Penelitian Bisa Luaran Ada Sinta Dua Ada Untuk Di Apa Jurnal Internasional Berreputasi Ki Tiga Kemudian Ada HKI Dan Buku Ini Contoh-contoh Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Itu Selain Secara Tidak Langsung Tadi Meningkatkan Kemampuan Berpikir Siswa Kita Sebagai Dosen Juga Menghasilkan Karya-karya Itu Dalam Menunjang Iku Perburuan Tinggi Nah Kemudian Tantangan Yang kedua Tadi kan Generasi Z Harus Terhadap Isu-isu Global Gitu ya Untuk Hal ini Saya Memanfaatkan Isu-isu Global Itu Dengan Menerapkan Pembelajaran Berbasis SSI Sosio Scientific Isus Apa Itu SSI Yaitu Masalah-masalah Dilema Sosial Yang Memiliki Hubungan Konseptual Atau Teknologi Dengan Sain Dilema Etika Dan Moral Dan Masalah Terbuka Untuk Berbagai Solusi Ini Penelitian Saya Tahun 2023 Kemarin Tentang Memberikan Contoh Untuk Bagaimana Mengemas Pembelajaran Berbasis Pada Isu-isu Global Dengan Menerapkan Pembelajaran Yang Berbasis SSI Misalkan Saya Mengambil Di Daerah Ponorogo Itu kan Ada Kampung Idiot Namanya Mungkin Bapak Ibu Semuanya Sudah Mengenal Itu Nah Dari Fenomena Fenomena Itu Menjadi Isu Sosial Yang Saya Angkat Di Dalam Pembelajaran Saya Ngambil Salah Satu Berita Kemudian Contoh Berita Itu Seperti Apa Kemudian Dikaitkan Dengan Materi Yang Ada Di Sekolah Kebetulan Karena Saya Bidang Saya Waktunya Oke Sebentar Oke Saya Mereka Ini Contoh Contoh Yang Nanti Bisa Memberikan Ide Kepada Bapak Ibu Ya Tentang Dulu Itu Tentang Mi Instan Pengungsi Banjir Gitu Ya Ini Isu-isu Sosial Yang Bisa Diangkat Dan Produknya Bisa Menjadi Multimedia Interaktif Kemudian Yang Berikutnya Adalah Pemanfaatan Teknologi Secara Bijak Jadi Pemanfaatan Teknologi Di Dalam Pembelajaran Bisa Menggunakan LMS Dan Seterusnya Kemudian Pembelajaran Diferenciasi Karena Sesua Tadi kan Tantangan Tantangannya Tadi kan Salah satunya Adalah Keberagaman Budaya Dan Lainnya Makanya Saya Menerapkan Pembelajaran Diferenciasi Apa Itu Pembelajaran Diferenciasi Tentunya Bapak Ibu Tidak Perlu Saya Ini kan Kemudian Berikutnya Adalah Mengintegrasikan Karakter Sendiri Di dalam Pembelajaran Misalkan Tentang Cerita Ada cerita Menarik Bisa Fiksi Bisa Non-fiksi Itu Anak-anak Diminta Untuk Membaca Atau Guru Mendengar Membacakan Sesua Berkeliling Kemudian Ditanya Tokoh Apa Yang Disukai Mengapa Dan Seterusnya Jadi Anak-anak Akan Memetik Karakter Apa Yang Baik Di Dalam Cerita Itu Jadi Itu Rob Arief Jadi Apa Yang Saya Sampaikan Bahwa Untuk Menyiapkan Pendidikan Di Masa Depan Yang Bermutu Kita Harus Tahu Karakteristik Geneser Itu Teknologi Sebagai Bagian Dari Hidup Kemudian Tantangannya Kemudian Strategi Pendidikan Bermutu Yang Saya Tawarkan Adalah Pembelajaran Berbasis Proyek STEAM Pembelajaran Berbasis Sosio Scientific Isus Pemanfaatan Teknologi Yang Bijak Pembelajaran Diferensiasi Dan Integrasi Pendidikan Karakter Di Dalam Pembelajaran Mungkin Itu Rob Arief Terima Kasih Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Baik Bapak Ibu Susunan Puzzle Sudah Mulai Agak Jelas Potongan Potongan Gambar Sudah Mulai Agak Ada Bayangan Dari Prok Suryanti Bahwa Ada Kata Kunci Di Sini Jangan Takut Dengan Perubahan Atau Transformasi Saat Ini Ketika Bapak Ibu Melakukan PBL STEAM SSI Kemudian Teknologi Penggunaan Teknologi Diferensiasi Dan Integrasi Itu Tidak Akan Menurunkan Dari Mutu Pendidikan Jadi Jangan Takut Ketika Transformasi Itu Menurunkan Pendidikan Tapi Ketika Bapak Ibu Menggunakan Enam Poin Tadi Perubahan Transformasi Tidak Akan Berdampak Pada Mutu Pendidikan Dan Bahkan Lebih Detail Akan Meningkatkan Mutu Pendidikan Itu Konklusi Untuk Narasumber Yang Pertama Baik Untuk Yang Berikutnya Ibu Doktor Minci Dipersilahkan Untuk 15 Menit Kedepan Monggo Bu Dipersilahkan Oke Terima Kasih Prop Arief Salam Prop Yanti Ijin Share Screen Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Dan yang kami banggakan dan kami cintai, Bunda Prof. Suryanti, senior saya, mungkin menyampaikan materi yang kedua. Oke, Bapak dan Ibu semua. Karena semua sudah berpantun ria tadi ya, saya juga mendadak ini harus berpantun juga karena kebetulan saya orang layu. Jadi kami punya tradisi berpantun itu juga bagian dari hiburan. Monggo nanti kalau mau di, apa namanya, buka suara, kita berpantun ria dulu sebelum seminar. Beli obat di apotik. Apotiknya bernama Pelamboyan. Kabar saya kini baik, bagaimana dengan kalian? Oke ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat wala pihak. Kita langsung ke materi, teman-teman semua. Ini profil saya, teman-teman. Saya dari Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian di sini juga nanti akan saya sampaikan materi saya, ya. Ada beberapa mungkin yang bisa teman-teman cari kaitannya dengan Google Schooler dan Sinta ID untuk melihat beton-beton jejak tulisan dan seterusnya. Kemudian, oke lanjut karena waktu sangat singkat. Nah, teman-teman karena tadi sudah mendapatkan materi, ya, dari ketiga narasumber. Yang pertama dari Pak Direktur, yang kedua dari Pak WR. Kemudian yang ketiga dari Korporo di UNESA. Mungkin teman-teman bisa menulis di kolom chatnya, ya, sebagai sapaan dari kami, ya, pembicara. Karena tadi seru sekali, ya, sapaan dari teman-teman. Mulai dari Sumatera Selatan, tadi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian tadi juga ada, saya lihat, dari Timur, ya. Ya, bolehlah kita katakan dari Sabang sampai Marauke, gitu, ya. Monggo, silakan ditulis di kolom chat. Kaitannya tentang transformasi, ya, transformasi pendidikan yang sudah teman-teman laksanakan, ya. Terkait dengan kapasitas dan, apa namanya, kemampuannya masing-masing. Sebagai wujud bahwa teman-teman sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, sudah turut serta melakukan transformasi itu. Monggo, sambil jalan, ya, kita. Nah, teman-teman semua tadi sudah disampaikan juga oleh pemateri sebelumnya, bahwa memang Indonesia memiliki visi, ya, mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Melalui apa tentunya? Melalui terciptanya pelajar Pancasila atau melalui pendidikan karakter. Kalau dulu kita sering mendengar istilah pendidikan karakter, kemudian di era MBKM, di era Merdeka Belajar, ya, itu lebih familiar kita gunakan dengan istilah profil pelajar Pancasila. Yang pertama tentunya karakter religi, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia. Kemudian berkebinakaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Biasanya bagi Bapak dan Ibu Guru, ini dilakukan Pak Arief, Pak Arief. Jadi untuk memudahkan bagaimana mengingat enam profil pelajar Pancasila tersebut. Ya, nanti kalau waktunya tersisa, kita mungkin bisa bernyanyi bersama. Karena kebetulan ini kan mahasiswa pendidikan dasar, baik dari UNES, baik dari UMS, dari UNESA, dari Muria Kudus, dan dari Makassar. Tadi saya lihat juga, ya, karena Karprodi dari Dikdas, Makassar juga sepertinya sudah bergabung juga. Rata-rata mereka memiliki mahasiswa yang backgroundnya adalah seorang guru, kepala sekolah, gitu ya, dan sangat familiar dengan lagu Profil Pelajar Pancasila. Nah, teman-teman semua, tadi sudah disampaikan ya oleh pemateri sebelumnya terkait dengan empat keterampilan abad 21 itu. Yang pertama adalah critical thinking, bagaimana seorang guru mampu menginisiasi ataupun memberikan stimulus agar peserta didiknya itu memiliki nalar kritis. Nalar kritis itu tentunya bukan hanya, ayo anak-anak, sekarang berpikir, lebih dalam, tapi harus dengan stimulus ya, yang relevan. Kemudian yang kedua, kolaborasi, ya, kerjasama. Ya, kerjasama tentunya bisa diberikan dengan penugasan, seperti sampaikan Prof. Yanti tadi, dengan proyek, ya, di mana orientasi proyek itu bukan hanya pada hasilnya, tetapi bagaimana proses mereka melakukan kolaborasi ketika mengerjakan sebuah proyek. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Ya, komunikasi itu bentuk interaksi bahwa keterampilan sosial seseorang itu akan terasah di sana. Kemudian yang ketiga, kreativitas, atau di mana peserta didik itu harus memiliki satu keterampilan tertentu, ya, karena kita yakin semua tidak ada dalam kamus kehidupan penciptaan manusia itu manusia sebagai produk gagal. Pada dasarnya, kita semuanya berkompetensi, punya bakat, punya minat. Tinggal nanti bagaimana proses pengembangannya itu, ya, mungkin yang harus diperhatikan. Nah, empat keterampilan abad 21 ini, teman-teman, tentunya, bisa terjabarkan di sini, kemudian bisa juga dikembangkan lagi dengan digitalisasi sekolah atau keterampilan guru, kepala sekolah, pengawas, guru KP di dalam memanfaatkan media teknologi informasi ini sebagai, apa namanya, sebagai hal yang tidak terpisah dalam proses pembelajaran. Contohnya, misalnya di sini mengakses, ya, dan mengevaluasi informasi melalui platform Merdeka Belajar dan seterusnya. Kemudian, di era, ya, abad 21 ini juga kita mungkin mengenal dengan istilah TPACK, ya, teman-teman. Apa itu TPACK, ya? TPACK itu sebuah proses pembelajaran di mana seorang guru mampu mengintegrasikan, ya, teknologi pembelajaran, ya, itu ke dalam sebuah proses pembelajaran. Di samping teknologi ada juga pedagogical-nya. Pedagogical itu adalah kompetensi atau kemampuan seorang guru dalam mendidik, melayani, melasuh, dan seterusnya. Terkait juga dengan kontennya. Jadi, proses pengintegrasian, ya, antara teknologi, pedagogi, dan konten, ya, itulah yang akan diajarkan selama proses pembelajaran. Ya, di samping kita juga menggunakan, ya, samping kita juga menggunakan, apa namanya, STEAM seperti propiasi sampaikan tadi, dan masih banyak media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan secara digital, ya. Sekarang sudah eranya PPM, ya, Platform Merdeka Belajar. Oh, sorry, sorry, PMM, PMM, Platform Merdeka Belajar. Nah, teman-teman, terlepas dari abad 21 atau tidak tentunya pembangunan budaya murid, itu bisa merupakan hal yang sentral sekali, ya, itu bisa ditopang, dipengaruhi oleh beberapa unsur atau komponen. Yang pertama, manajemen dan kebijakan. Yang kedua, peran kepala sekolah, ketiga guru, kurikulum, dan sarpas atau teknologi. Nah, di sini teknologi yang tadi sudah banyak, ya, sudah banyak dibahas oleh pemateri sebelumnya, ya, di mana digitalisasi sekolah itu merupakan hal yang sangat ditekankan di era Merdeka Belajar ini. Nah, ada empat upaya yang bisa dilakukan terkait dengan, apa tadi, pembangunan budaya mutu dan berkarakter tadi. Yang pertama, yaitu perbaikan infrastruktur dan teknologi. Mengapa yang dijadikan nomor satu tentunya ini memiliki alasan tersendiri. Tentunya didasarkan dari beberapa survei di sekolah penggerak maupun sekolah yang sudah IKM, penggerak dan sudah berkurikulum Merdeka, itu ditemukan bahwa aspek nomor satu ini, ya, kaitannya dengan infrastruktur atau sarpas dan teknologi ini merupakan PR yang terbesar. Ya, di samping masih banyak PR-PR yang lain, ya, terkait dengan, apa namanya, hal-hal yang harus diperbarui. Kemudian perbaikan kebijakan, prosedur, pendanaan, serta pemberian otonomi bagi satuan pendidikan. Nah, kalau sekarang ini kan sekolah-sekolah itu kan sudah, apa namanya, sudah mandiri, ya, sudah diberikan kemampuan ataupun wenang yang seluasnya untuk mengelola sekolahnya atau satuan pendidikannya. Diberikan anggaran, diberikan dana, kemudian bagaimana dengan dana itu mereka bisa mengembangkan sekolah. Kemudian, nah ini yang ketiga, perbaikan kepemimpinan masyarakat dan budaya. Jadi, memang kepala sekolah sebagai sentral itu harus memiliki kompetensi yang nanti akan kita bahas bersama. Ada lima kompetensi kepala sekolah sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang terakhir, perbaikan kurikulum. Nah, pemerintah sejak tahun 2022 sudah sangat konsisten, ya, sangat konsis dengan kurikulum merdeka, ya. Di mana dengan kurikulum merdeka itu diharapkan mampu memberdayakan, ya, atau mampu mentransformasi pendidikan kita yang memang masih, masih, apa namanya, belum begitu baik, unsur apa saja, baik dari gurunya, kepala sekolahnya, kurikulumnya. Jadi, dari berbagai macam tataran yang ada. Nah, ini teman-teman semua transformasi pendidikan, ya. Nah, sebagaimana istilah yang kita gunakan tadi, transformasi pendidikan, gitu ya. Ya, transformasi pendidikan menuju arah yang lebih baik itu menggunakan sarana atau cara yang seperti apa. Tentunya ada beberapa faktor yang menjadi kunci bagaimana transformasi itu bisa berjalan dengan baik. Tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya, yaitu misalnya yang pertama, peran penting seorang guru. Yang kedua, kemudian penerapan prinsip-prinsip dan ide dari kurikulum. Di mana saat ini kita berada di kurikulum merdeka. Kemudian yang ketiga, revolusi digital. Ya, yang pertama peran guru. Kedua, peran kurikulum. Ya, guru dan kepala sekolah yang pertama, kedua kurikulum. Yang ketiga, revolusi digital. Mengapa dikatakan revolusi di sini? Karena memang dalam hal digitalisasi, ya. Apalagi di sekolah, digitalisasi sekolah itu memang masih sangat minim. Oke lah, kita berbicara tentang bagaimana digitalisasi sekolah di Jawa. Tentunya sangat berbeda dengan yang di luar Jawa. Kebetulan saya dari luar Jawa. Dan kalau kita melihat dari konteks daerah, ya. Itu sangat, perbedaannya itu sangat signifikan, ya. Di mana kadang satu daerah, jangankan untuk akses mereka untuk, apa nam, akses teknologi, Android, misalnya mereka untuk listrik saja, mereka masih sangat terbatas. Dan itu menjadi PR, ya. Bagi kita semua, bukan hanya dari pemerintah. Kita sebagai seorang guru yang memang harus menggerakkan semua. Di sini, Menteri Pendidikan, ya, menegaskan bahwa pentingnya gerakan-gerakan, ya, mulai dari guru, kepala sekolah, fasilitator, ya, dan semua untuk saling membahu untuk mewujudkan kebijakan pemerintah, ya, yang top down ini, ya. Tetapi sebagai inisiatif yang tumbuh dari akar rumput, ya. Jadi, tumbuhnya tadi memang harus menggerakkan. izin Ibu Dr. Menteri, saya waktunya. Oh, cepat sekali, ya, bentar. Ya. Sudah habis. Oke, Bapak, terakhir, ya. Nah, teman-teman semua, ini tadi pembangunan budaya mutu, ya, pembangunan budaya mutu tadi, ditentukan oleh tiga aspek ini. Yang pertama, manajemennya atau kebijakan, sampai juga dengan kebijakan, kedua, kepala sekolah, ketiga guru, keempat kurikulum, kemudian yang kelima, sarana-prasarana, dan teknologi. Kemudian, kaitannya dengan guru harus sesuai dengan undang-undang, ya, tadi kurikulumnya, kurikulum merdeka. Kemudian, kaitannya dengan kepala sekolah, ya, harus merujuk kepada permendikbud tadi bahwa ada lima kompetensi kepala sekolah, ya, itu harus diefektifkan, harus direvitalisasi agar sesuai dengan apa namanya, marwahnya, gitu ya, untuk diimplementasikan. Nah, ini kegiatan kita, loka karya kurikulum merdeka, sebagai rekam jejak untuk semua. Ya, bahwa memang belajar itu berproses, teman-teman. Tentunya, perjalanan kurikulum saat ini juga sudah masuk kepada tahap perbaikan. Jadi, yuk kita bergerak, jadilah motor penggerak sesuai dengan talenta yang dimiliki, teman-teman semua, yang masih mahasiswa, yang memang sejuknya sudah S2, ya, nanti pastinya untuk karirnya ada yang menjadi kepala sekolah, ada yang menjadi pekawas, ya, pastilah kalian harus menjadi seorang motor penggerak, sesuai dengan kompetensi yang kalian miliki. Harus ditutup dengan pantun, ya, teman-teman semua, ya. Sebuah pohon yang daunnya mati, dahannya hidup, ya, eh, sorry, sorry, daunnya hingga burung cendrawasi. Kepada hadirin yang saya hormati, saya undur diri dan terima kasih. Waktu begitu cepat, teman-teman, mohon maaf kalau banyak yang kurang jelas, nanti kita lanjutkan di sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Ibu, saya sampaikan untuk sesi diskusi, question and answer, itu mungkin setelah lima pembicara menyampaikan ide dan gagasan atau bahan diskusinya, Bapak-Ibu. Kemudian, presentasi dari Ibu Dr. Minsi, ini adalah menambah potongan kedua di dalam puzzle kita. Yang pertama tadi adalah Prof. Surianti, bahwa pendidikan bermutu dan berkarakter itu adalah tergantung dari bagaimana interaksi siswa dan guru di pembelajaran. Pembicara kedua ini menambahkan dua potongan, yaitu tentang bagaimana kepala sekolah, peran dari kepala sekolah itu membentuk budaya organisasi yang berorientasi pada mutu dan karakter. Jadi, semakin jelas kita dari potongan-potongan yang sudah disampaikan oleh pembicara dalam seminar nasional ini. Berikutnya adalah pembicara yang ketiga, Ibu Dr. Barokah Isdarianti, monggo dipersilahkan Ibu. Terima kasih, Prof. Arief Julianto. Monggo, Prof. Taswara, apakah bisa kedengaran? Paket, Bu. Jelas. Kedengar, Bu. Terima kasih yang saya hormati, Bapak Prof. Yanuri Mastur, Bapak Prof. Fatur Rahman, Ibu Prof. Suryanti dari Surabaya. Kemudian juga Ibu Dr. Minsih dari Surakarta, Ibu Dr. Sri Utami Ningsih dari Kudus, dan tentunya Bapak Kaprodi, Bapak Prof. Dr. Trijoko, dan Moderator, Bapak Prof. Dr. Arief Julianto, dan tentunya Bapak Ibu yang sudah bergabung di seminar nasional di pendidikan dasar sekolah Paskar Sarjana ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izinkan ya Bapak Ibu ya bahwa disini saya hanya sekelumit ya dari apa yang sempat saya tulis ya. Dan intinya tadi sudah disampaikan ya oleh Prof. Yainuri, kemudian Prof. Suryanti, dan juga Dr. Minsih. Semoga saja nanti bisa melengkapi dari apa yang disusun oleh Prof. Arief tadi ya. Menjadi pasal-pasal yang melengkapi gitu ya Prof. Arief ya. Izin untuk share screen ya bahwa saat ini saya menyampaikan terkait dengan pendidikan dasar berkualitas dan berkarakter di abad 21. Pendidikan modern yang memerlukan fokus ya pada pengembangan karakter dan berkualitas. Ini tentunya untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan abad ke-21. Jadi siswa di sini dari awut ya pendidikan SD, SLTP, ataupun sampai dengan perguruan tinggi tentunya. Bapak Ibu ya dari sini kita bisa mengetahui ya bahwa dalam kajian hari ini ada transformasi pendidikan dasar abad 21. Dan tentunya mengfokuskan pada pengembangan mutu pendidikan. Dan juga bagaimana pentingnya pengembangan karakter siswa itu. Dan tentunya di abad 21 ini ada beberapa tantangan yang perlu kita ambil solusinya. Antara lain terjadinya perubahan lingkungan. Kemudian keterampilan abad 21 yang tadi sudah disampaikan dengan empacenya. Kemudian pendidikan inklusi yang ini tentunya pendidikan untuk semua. Untuk anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian purikulum yang relevan. Kemudian penggunaan teknologi dan pembelajaran sepanjang hayat. Dari itu semua ya maka ada beberapa ya aspek transformasi pendidikan untuk menghadapi tantangan abad 21. Yang pertama tentunya terkait dengan purikulum yang relevan. Dengan pengembangan purikulum yang relevan ini ya maka bisa mengintegrasikan pengetahuan. Kemudian keterampilan dan sikap yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Ini sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi ya oleh tiga pembicara. Sesuai dengan kurikulum merdeka kalau di sekolah dasar. Yang ini tentunya dimodifikasi dengan kurikulum yang masih berlaku. Baik itu di pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian pembelajaran aktif dan kolaboratif. Jadi di sini menggantikan pendekatan pembelajaran pasif dengan pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Tadi sudah disampaikan contohnya dengan steam ya yang terkait juga dengan penggunaan teknologi. Dengan media yang ada. Kemudian yang keempat pengembangan karakter. Ini yang utama ya tadi juga sudah disampaikan di kurikulum merdeka dengan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum 13 dengan penguatan pendidikan karakter gitu. Kemudian peningkatan kompetensi guru. Ini tentunya tidak terlepas dari tenaga pendidik ya. Baik itu guru ataupun dosen ya. Dengan adanya pelatihan-pelatihan yang perlu diikuti ya oleh pendidik ataupun oleh guru. Dan tentunya dengan pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran seumur hidup gitu ya. Dari lahir sampai meninggal. Bahkan dari kandungan gitu ya. Baiklah untuk selanjutnya. Dari sini tentunya untuk merintis pendekatan dan strategi inovatif. Untuk meningkatkan standar pendidikan dasar dengan fokus pada pengembangan holistik. Menyeluruh dan pembangunan karakter. Dengan merangkul teknologi modern dan membina lingkungan belajar yang mendukung bagi seswa. Dan ini sangat menarik Bapak Ibu terkait dengan pengembangan holistik ini. Nanti kita lihat ya bahwa untuk komponen utama transformasi pendidikan abad 21 ini. Ya antara lain kita harus mengingat dan harus menggarisbawai ya bahwa pendekatannya berpusat pada siswa. Pembelajarannya berpusat pada siswa. Dan strategi ini ya pendidikan perlu mengutamakan ya kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Yang saat ini ya kita bersosialisasi kita melakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Atau juga dengan pendekatan UPD atau dengan pembelajaran dengan teaching at the right level. T-A-R-L. Kemudian yang kedua ya saat ini ya sesuai dengan yang disampingkan oleh Prof. Tadi Suryanti tadi ya generasi ya. Bahwa warga negara, kewargaan negara, generasi yang kita hadapi ini adalah kewarga negaraan global. Yang mendorong kesadaran dan pemahaman terhadap beragam budaya dan isu-isu global. Dan juga pembelajaran interdisipliner. Dimana mengintegrasikan berbagai mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik dan saling berhubungan. Dan ini tentunya yang berkecimpung di pendidikan dasar ya bahwa yang di SD, ya SATB itu ternyata pembelajaran interdisipliner. Ada IPS, tadi ada IPAS, ada Matematika, ada Bahasa Indonesia, dan yang lainnya. Kemudian mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam pendidikan. Ya tadi beberapa narasumber yang menyantumkan inovasi yang telah ditulisnya. Maka di sini tentunya dalam pembelajaran ada saat membekali siswa dengan keterampilan penting untuk menginavigasi dunia digital secara efektif. Yaitu dengan literasi digital. Dengan literasi digital, peserta didik bisa berselancar untuk menggali keilmuannya. Kemudian juga dengan alat pembelajaran inovatif. Begitu dengan VR, AR, dan platform interaktif yang lainnya yang tentunya mengajak ketelibatan. Ya Pak Serta Didik dalam pembelajaran dengan pembelajaran interaktif. Kemudian STEM, ya Education, ya tadi juga disinggung ya oleh Prof. Sueryanti ya. Bahwa dengan STEM ini memberdayakan siswa melalui pengalaman langsung dalam sains, teknologi, teknik, dan matematika. Ya Bapak Ibu yang saya hormati ya tentunya dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemahaman masalah ini tentunya ada beberapa yang perlu kita lakukan. Dan antara lain mendorong siswa untuk mengevaluasi informasi secara mandiri dan kritis. Yaitu dengan critical analysis, kemudian juga dengan menghubungkan pembelajaran di kelas dengan skanaryo, pemecahan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ya kalau saya ya di sini rumpun IPA ya sama dengan Prof. Sueryanti tentunya dalam membelajarkan IPAS di sekolah dasar yang menyampaikannya kepada mahasiswa maka harus melibatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga mempromosikan pendekatan inovatif untuk memecahkan tantangan dan teka-teki yang komplek. Baiklah, untuk menumbuhkan kreativitas itu juga maka disampaikan ya di sini dengan ekspresi kreatif. Jadi ada motivasi ya mendorong siswa untuk mengekspresikan diri melalui berbagai bentuk seni dan proyek kreatif. Kemudian juga berpikir adaptif yang tadi juga disinggung ya. Jadi harus adaptif menghadapi berbagai perubahan. Kemudian solusi inovatif bisa menumbuhkan pola pikir, inovasi, dan teknik pemecahan masalah yang orisinal. Apalagi saat ini ya banyak permasalahan yang perlu kita hadapi. Dan tentunya ini kita latih dengan peserta didik kita. Kemudian untuk mempromosikan nilai etika dan moral dalam pendidikan. Ini terkait dengan karakter tadi ya bahwa perlu adanya penanaman pemahaman dalam prinsip etika. Pengambilan keputusan moral. Sehingga ada kesadaran etis gitu ya. Kemudian juga memupuk sifat karakter positif. Yang ini sering dikenal dengan integritas ya. Dengan pengembangan karakter. Kalau saat ini kita juga beberapa ini saat ini kita diharuskan mengikuti ya. Terkait dengan literasi digital dan karakter. Kemudian juga pembelajaran berpusat pada nilai. Yang ini perlu kita garis bawai juga untuk mengintegrasikan ajaran berbasis nilai. Yang mengadepankan empati kebaikan ataupun juga tanggung jawab biaya sosial. Yang saat ini mulai luntur ya dari generasi kita. Maka untuk karakter ini perlu kita integrasikan ya dalam pembelajaran baik di pendidikan dasar sampai di perguruan tinggi. Dan baiklah untuk pendekatan pembelajaran kolaboratif dan berbasis proyek ini sangat penting. Yang tadi juga sudah disampaikan ya bahwa dalam pembelajaran ini dengan berbasis proyek dan berbasis masalah. Maka perlu adanya tim kolaborasi untuk mempromosikan kinerja tim dan komunikasi. Kemudian real world proyek dengan keterlibatan siswa dalam proyek yang disimulasikan tentang dunia nyata ya. Kemudian juga kreatif problem solving. Mendorong solusi inovatif dan berpikir kritis dalam kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi ini sangat penting ya dalam pembelajaran di saat ini untuk kemandirian dan juga untuk karakter. Kemudian untuk membedakan siswa dalam pembelajaran ya untuk pembelajaran dan kesusahan seumur hidup atau sepanjang hayat tadi maka perlu adanya pembelajaran berkelanjutan ya tadi ya. Dengan menanamkan semangat untuk belajar seumur hidup sepanjang hayat dan pertumbuhan pribadi ya dari luar ya pendidikan formal. Ya saat ini kan dengan pelatihan-pelatihan ya pendidikan yang ada di Indonesia ada pendidikan non formal begitu. Kemudian juga adaptive skill ya membekali siswa dengan keterampilan adaptif untuk berkembang dalam lingkungan pribadi dan profesional yang beragam dan juga self development. Yang menumbuhkan kesadaran diri, motivasi diri dan tentunya pendekatan proaktif ya terhadap kesuksesan pribadi. Ya ini tentunya akan mengajak ya peserta didik dan rahasi yang akan datang untuk lebih mandiri. Dan baiklah apa pentingnya pendidikan karakter, kenapa penting. Ya tadi sudah disampaikan bahwa pembentukan karakter siswa merupakan aspek penting dalam transformasi pendidikan dasar abad 21 yang membantu siswa menjadi individu yang bertanggung jawab berintegritas dan memiliki nilai-nilai moral yang kuat yang saat ini sangat penting ya kita menjadikan suatu pembelajaran yang darurat perlu digalakkan. Kemudian tantangan untuk peningkatan mutu pendidikan dan bentukan karakter di sekolah dasar. Ya ini tentunya terkait dengan kebutuhan pembelajaran yang beragam. Jadi pembelajaran diferensiasi individu dari kelompok yang beragam untuk memastikan pendidikan inklusif yang efektif. Jadi ini beberapa lalu ya saya melakukan pelitian terkait dengan pendidikan inklusif di Australia ya ternyata disana itu sangat intent ya dalam pembelajaran untuk anak-anak inklusif yang disatukan dengan anak-anak normal dalam satu kelasnya. Kemudian perkembangan etika dan moral di mana memelihara nilai dan etika dan membangun komunitas. Ini tentunya pendidik siswa dan masyarakat. Dan untuk metode pengajarannya dengan aktif learning kemudian digital literasi dan virtual learning. Dan pendidikan holistik yang sudah saya singgung tadi dan pengembangan karakter ini tentunya sangat penting yaitu untuk membangun pembangunan yang menyeluruh, program pembangunan karakter, ekspresi artistik dan kreatif dan kesehatan kebugaran. Terima kasih dan perlu saya sampaikan lagi bahwa peran guru dalam termasih pendidikan sekolah dasar itu sebagai mentorship, pemimbing, inspiratif, inspirator dan kolaborasi. Dan pelibatan orang tua dan masyarakat dalam proses transformasi pendidikan itu perlu adanya keterlibatan orang tua, kemudian juga kemitraan komunitas, ini bisa komunitas MGMP, KKG dan ada komunitas orang tua dan juga jaringan pendukung. Dan ini yang terkenal dengan integrasi tri pusat pendidikan antara sekolah, masyarakat dan keluarga. Dan untuk selanjutnya di akhir paparan hari ini saya juga menyampaikan pantun agar tidak ketinggalan. Kamis pagi sampai siang di UNES Konservasi mencari bekal bersama pakar, mendapat bekal ilmu terisi, senang bersama, saling belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panturun, baik Bapak-Ibu, semakin jelas potongan-potongan pasal membuat sebuah building blocks bangunan. Yang pertama adalah fokus pada pembelajaran yang ada di kelas. Yang kedua adalah, pembicara kedua adalah berfokus bagaimana organisasi itu akan membentuk sebuah culture. Dan akhirnya pembicara ketiga kita ini adalah bagaimana organisasi di luar sekolah, orang tua, kemitraan dan pendukung, terutama kebijakan dari kementerian, itu membentuk bagaimana sekolah atau organisasi itu akan mengimplementasikan budaya karakter dan bermutu. Jadi kalau kita buat lingkaran-lingkarannya semakin membesar dari pembelajaran yang ada di kelas sampai ke tripatritnya. Nah, monggo untuk yang keempat, Prof. Tri Joko untuk 15 menit ke depan mohon disiapkan pantunya Prof. Tri. Baik, Maturnuman, monggo Prof. Tri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, para mahasiswa yang mulia, share dulu. Kami dapat ini, pengelolaan pendidikan bermutu berkarakter. Baik. Dan dasar pengelolaan pendidikan ini, yang penting ada hal tiga tutan besar ini. Yang pertama terkait dengan tuntutan kebijakan, yang kedua tuntutan masyarakat, yang ketiga tuntutan reformasi industri. Itu hal yang penting. Kebijakan apapun yang kita terapkan tentu tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan kita, sesuai dengan apa arahan dan kebijakan pendidikan ke depan. Maka kebijakan diperlukan. Yang kedua tentu tuntutan masyarakat, apa? Masyarakat menuntutkan, menuntut pendidikan dasar yang bermutu. Yang bermutu, yang baik, yang berkualitas. Tentu yang terakhir adalah tuntutan revolusi industri. Ini suka nggak suka, tidak bisa tolak ini. Pasti revolusi industri harus kita buka dan kita tidak bisa menolak, tidak bisa. Pasti kita harus dihati-hati seperti ini. Prinsip pemulaan pendidikan. Ini yang lain di kita ini. Yang pertama adalah perumusan tujuan secara jelas. Ketika kita mendidikan, melaksanakan pendidikan di dasar, tidak jelas arah dan tujuan. Tentu kita akan kesulitan pengembangannya. Taip kejelasan dan saat transfernya tujuan yang jelas, mempermudah kita untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, di dasar ini akan kemana dan di mana arahnya ada kelihatan. Apa capaannya? Apa rumpusan-rumpusan yang harus dilakukan? Ini kita jelas sekali. Di di dasar ini, terkait dengan di dasar, kita punya pola-pola yang sangat terstruktur. Siapa mengajar apa, siapa mengajar di mana, siapa mengajar pemimpin apa, siapa memimpin, siapa sudah jelas. Sehingga sejak rekrutmen sampai lulusan tidak ada persoalan di kami. Karena setelah jelas sekali. Siapa mengajar apa, siapa memimpin siapa, siapa mengajar di mana sudah jelas. Maka perumusan dan tujuan kita sudah jelas, sehingga pelaksananya pun sudah tentu tidak ada persoalan. Ketika seperti ini, karena ketika perencanaan sudah cakep 20%, tinggal 20% untuk pencapaian tujuan itu sudah pasti aman. Maka perencanaan, tujuan, kami sangat jelas sekali. Yang kedua, kejelasan tujuan intusi. Ini jelas kami, tujuannya apa, kemana, siapa pegang apa, siapa perintah apa, siapa yang menangani, itu sudah jelas. Kejelasan tujuan intusi. Salah satunya adalah memang tujuan yang kita harapkan di Dikdas ini. Tidak ada di kami ini, Dikdas lulus lebih dari 3 semester, tidak ada. Semua di bawah 3 semester. Ini tujuan kita. Menerfahirkan bahwa Dikdas persepatan. Semua mekanisme, persudur, proses dilalui dengan baik. Tidak aneh Dikdas kami itu laku di pasar. Karena persoalannya itu. Kejelasan tujuan intusi. Yang utama apa? Percepatan. Tepat waktu. Yang tidak melanggar proses, mekanisme, persudur. Dan yang terakhir tentu tidak lepas dari kualitas yang mengadai. Tentu kami punya kriteria-kriteria. Seperti apa, kaya apa, bagaimana caranya, kami punya. Kesehatan kelembagaan. Kita buka semua. Ada yang... Tidak satu kelas, itu sudah selesai kami. Ini yang oleh persoalan adalah perencanaan. Perencanaan, kejelasan tujuan. Sangat jelas dan mudah dicapai oleh para pelaksana-pelaksana. Seperti kami ini, kami ini sangat mudah untuk mencapai itu. Yang keempat, penetapan hirarki, memenang dari atas sampai bawah. Jelas Pak Direktur apa programnya, Wadir apa programnya, Prodi apa programnya. Sangat jelas. Pak Direktur kami ini. Kamu ini tujuan, ini tujuan, ini tujuan, ini, ini. Sangat jelas. Sehingga penetapan hirarki itu jelas. Tidak ada yang melampaui kewarangan. Terkadang persoalan dalam mahasiswa, sangat hirarkis. Ada persoalan mahasiswa, Prodi dulu, selesai dia. Kalau selesai, Prodi-prodi. Kalau tidak, naik ke Wadir I, Wadir II. Kalau tidak, baru ke Direktur. Sangat jelas setelah kita. Ini akan mempercepat kualitas pendidikan di sini kita. Tentu ini yang tidak lepas dari kesehatan Pak Direktur kami, dan para Wadir, dan semua pengelola di lembaga Diktas kami ini. Pertanyaan apa yang terakhir itu jelas. Kewenangan jelas. Siapa perasaan apa, siapa tugasnya apa, sangat jelas. Persoalan-persoalan yang muncul dalam proses tentu selesai kan lewat Prodi utamanya, naik kalau tidak bisa ke Wadir, naik kalau tidak baru ke Pak Direktur. Tidak pernah kami melampaui bulu-bulu ini. Tidak mungkin di Joko perintah langsung ke Pak Direktur. Tidak mungkin itu, pasti tidak mungkin. Saya langsung ke Pak Direktur pun tidak mungkin. Saya akui tahapan-tahapan, dari perusahaan di jurusan, di Prodi, naik ke Wadir, baru ke Pak Direktur itu mentok. Kira-kira itu kita alami. Dari Pak Direktur sampai bawah itu, sangat jelas. Itu fokusnya. Yang keempat, jangan lupa, adanya kepembagian kerja sedemikian lupa. Sangat rinci kami ini. Sangat rinci tugas kami ini. Pembunuhan kerja. Tugas di JAS itu harusnya satu adalah mengunggulkan agresiasi. Itu tugas pokok kami. Semua Prodi harus membuat dan harus memujudkan Prodi yang unggul agresiasinya. Yang kedua, percepatan. Ini jarang kami di JAS itu lebih dari 3 semester. Sangat jarang sekali. Kecuali dari satu dan lain hal, di luar kemampuan lembaga. Tentu, sangat mungkin itu. Karena kepentingan siswanya, kawin, hamil, cuti, itu di luar kemenangan kami. Ini adanya pembagian kerja sedemikian lupa. Lima, pelimpahan memenang harus sesuai dengan tanggung jawabnya. Ini yang penting. Memenang-menang dari Pak Direktur ke Wadir ke Prodi itu sangat jelas. Intruksinya. Sangat jelas pula itu produksinya. Tidak akan melampaui kewenangan-kewenangan itu. Ini juga yang menyebabkan apa? Certa kelembagaan, proses, prosedur, lulusan kita menjadi berarti bermutu. Tidak ada tumpang tindih aturan. Tidak ada tumpang tindih perintah. Tidak ada itu. Semua jelas sekali. Siapa tangannya aku? Siapa tangannya aku? Sangat jelas. Ini satu proses yang harus kita leluhi ketika akan menciptakan proses pendidikan yang elegan dan bermutu. Yang keenam ini, kesatuan arah ini. Satu bahasa kita ini. Pak Direktur ngejakan apa? Bicara soal apa? Ini. Kita ikuti. Tidak ada pertentangan. Tidak ada. Slaim tidak ada. Sangat jelas perintahnya. Ini bekerja ini. Ini bekerja untuk ini. Siapa? Siapa muka ini? Siapa yang sangat jelas. Kita guyuk. Kita rukun. Kita sangat bersatu. Terkait dengan pencapaian-pencapaian tujuan kelembagaan. Yang terakhir, adanya kesatuan perintah. Perintah harus jelas. Siapa meminta apa, siapa perintah apa, jelas sekali. Dan demikian, pelaksanaan program, proses itu sangat mudah. Terungkur. Ini yang melakukan salah satu proses pendidikan. Pengendalian pendidikan itu pengelolaannya sangat nyaman di pasca. Semua happy di sini. Kenapa? Perintah sebab itu sudah jelas. Perintah apa untuk siapa, perintah apa untuk apa, sudah jelas sekali. Tidak ada tuang tindih. Adanya kesatuan perintah. Ini linear. Tidak ada yang dobel-dobel, tidak ada yang rangkap-rangkap, tidak ada yang macam-macam. Ini luar biasa. Kalau lembaga semua seperti ini, insya Allah, proses, prosedur, mekanisme itu akan mudah kita tempuh dan hasilnya tidak akan kita siapkan. Karena, kata-kata jelas, tidak satu pun proses. Baik, pastikan hasilnya juga sangat baik. Tetapi prosesnya abal-abal, pastikan pula hasilnya juga abal-abal. Di kami, sangat jelas prosesnya, mekanisme adunnya, luar biasa. Karena kami yakin bahwa proses tidak akan bohong pada hasil. Karena prosesnya baik. Contoh, pemberian mata kuliah. Siapa, mengajar apa, sangat jelas sesuai dengan kawalitasnya. Tidak mungkin, kami orang-orang MIPA, mengajar orang-orang IPS. Tidak mungkin itu. Jelas sekali. inilah satu arah perintahnya. Satuan perintah. Siapa mengajar apa, siapa mengajar dimana, siapa mengajar untuk siapa. Capaian-capaian berdua mekanisme dan hasil, kualitas, sangat terjaga. Karena sejak sistem diimunan-dimunan kita, kan itu sudah ditata seseorang yang rupa. Itulah prinsip pengelolaan pendidikan yang profesional. yang bermutu. Jatuh, ketika proses pembimbingan, krisis itu. Siapa, membimbing siapa, dimana dan kapan diambingan. Sangat terkontrol di kami. Kami punya web yang mengontrol pertuan pertama tentang pemerintahan apa. Sampai pada akhir ditutupnya atau diakhirinya pembimbingan. Sangat jelas terstruktur sekali kami. sehingga tidak bisa mahasiswa mengatakan bahwa saya belum ketemu seles ditemui dosennya. Tidak bisa terukur di situ kelihatan. Masihwa menemui terjokoh berapa kali, mahasiswa menemui ibu Barukah berapa kali, kelihatan disikadu. Disikadu jelas sekali. Tidak mungkin berbohong mahasiswa. Dan tidak mungkin pula dosen berbohong pada mahasiswa seles ditemui. Tidak bisa. Ada data-data, fakta-fakta di selesai kelihatan. jam berapa, tanggal berapa, materi apa yang diunggah, jam haro dan berapa di validasi oleh siswa. Itu bukti kekayaan pertemuan kita dengan siswa. Tidak bisa lagi dihindari ini. Bukannya berkualitas. Nah, ini kebutuhan pasar, masyarakat. Ini yang penting kita lihat. Jadi jatuh laku, kenapa ini masalahnya di sini. Evolusi kurikulum, tercapai CPL, kita selalu diskusikan. Kita bicarakan, bagaimana pendekatannya. pendekatannya. Itu kita lihat betul. Masukkan asosiasi. Ini stakeholder. Kita juga enggak lepas. Harus kita minta. Ya kan? Terkadang ada namanya apa itu, persatuan itu kita sering datang kami. Saya datang langsung, saya enggak harus wakilkan. Datang langsung untuk menyerap apa yang ada di asosiasi itu. Ada tim pengembangan kurikulum di kami ini, di Dikdas ini. Selalu di zaman perkembangan kurikulum bagi. Kurikulum bagi seperti apa yang pas, apa yang kurang, apa yang... Kita akan lihat kajian ini selalu kita kumpulkan teman-teman, para pakar-pakar untuk tugas tim pengembangan kurikulum di Proji. Dan jangan lupa yang terakhir adalah keterlibatan semua dosen. Tidak ada diskriminasi. semua dosen yang mengajar sebenarnya proporsinya itu. Yang sebelah kanan kita lihat nih. Visi, misi, tujuan, strategi, universitas, value, landasan, desain, kurikulum ini sudah jelas kamu. Tidak bisa dibohong-bohongi kurikulum ini. Menur satu apa yang ditempuh, menur dua apa, menur tiga apa, kami ada artis itu. Kita sangat turut-turut, sangat rigid sekali kurikulum itu. Dan sering ditindu ulang, ditindu kembali sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di lapangan. Ini sekalian analisis kebutuhan pasar. Apa itu kan? Tekloden, kita panggil semua. Padahal satu rapat khusus untuk pengembangan kurikulum di kota Semeran dan lainnya, kita ambil orang-orang tertentu, kita panggil, kita siap bicara. Dan yang penting tidak jauh pada konsersium bidang ilmuwan. Khusus yang pendidikan-pendidikan, MIPA-MIPA, itu sangat turut-turut. Tentu kita tidak lepas dari mengacu KKI, standar nasional itu dikti. perundang-undangan yang mengacu, perundang-undangan lain yang mengacu kepada kemampuan kala industri 0.4 itu dengan generasi baru yang kebijakan yang MPKM itu. Dan kurikulum kebutuhan pasar kami berkembangan, sehingga di daerah relatif cukup laris dan cukup laku di lapangan. Karena maksudnya kita betul-betul tidak main-main dengan ini. Jadi bicara analisis kebutuhan pasar. Pasar kebutuhan apa? Kita harus cerdas. Kita harus sangat, sangat-sangat rigid yang ini. Kita harus betul-betul. Yang ini juga tidak salah pentingnya ini. Analisis perangkat pembelajaran untuk membuat model masyarakat yang berkarakter bermutu di sini. secara kelihatan ini. Mata kuliah dan kerjasama SKS-nya berapa? Besarnya kita hitung betul. Sangat kita hitung betul. Sangat kita perhatikan ini. Kita harus main-main. Mata kuliah dan besarnya SKS. Kenapa lantai mediannya dua SKS? Kenapa ibadai mediannya? Kita punya dasar. Punya landasan. Punya alasan. Terkait dengan organisasi mata kuliah, perangkat pembelajaran, RPS, rencana tugas, dan sebagainya itu tidak lupas dari keterlibatan dosen. Dikontrol kami oleh Mbak Deryatu. Dikontrol oleh Mbak Direktur yang terkait dengan ini. Bagaimana RPP-nya? Bagaimana RPS-nya? Bagaimana Elena-nya? Dikontrol Mbak Deryatu dan Mbak Direktur. Sehingga sangat terukur kemudian kita ini. Yang terkait dengan perangkat belajaran tentu ditetapkan oleh bahwa siapa? Ditetapkan oleh program studi di Dikdas ini. Melibatkan semua dosen yang terkait. Jangan terkait juga struktur kurikulum dan peta kurikulum juga kita lihat. Kita lihat bebannya berapa SKS anak-anak ini yang tepat. Dengan lalu yang baru ini tentu kita akan menyesuaikan. Kita lihat lagi ini. Nah yang sampai 54 SKS itu kita akan lihat kembali. Desa pembelajaran itu mempaatkan teknologi IT dalam blended learning. Sangat fleksibel kita pelaksana ini. Di univers ini. Dalam rangka menyebutkan masyarakat berkarakter, berwata, hebat. Selalu lihat desain pembelajarannya mempaatkan teknologi IT dan sangat lentur. Begitu fleksiblenya kita. Anak datang ke kampus silahkan kita akan melajar dengan boring. Blended kita juga layani. Daring kita layani. Lihat kebutuhan. Lihat kemampuan anak-anak kita. Ini tahapan pengelolaan dan pelaksanaan tentu tidak bisa lihat. Lihatlah seturnih. Saring support dalam tim pengelola pendidikan. Lihatlah penyusun. Siapa? Semua dosen. Menyampaikan apa hasil rapat kita berikan menyelapati apa yang telah rapati dan melaksanakan memberikan papan balik terakhir mendokumentasikan ini yang terakhir mendokumentasikan seluruh kegiatan ketika nanti ada agritasi mudah tinggal ambil maka di akhiran ketika diksesnya mendapat unggul karena semua penyusunan apa itu tergurup dokumentasi. Silahkan Bapak-Ibu yang mau tindak ke tindak Semarang. Seluruh kegiatan sangat tergurup dengan rapi disampaikan dengan sangat jelas dan disepakati semua pihak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab memberikan papan balik terkait ada keurangan keurangan biaya penuh tanggung jawab memberikan papan balik ketika ada sesuai yang tidak sesuai dan semua didokumentasikan. Ini memudahkan ketika kita. Siap terakhir Nah ini menjaga mutu berdiri ini yang penting itu komitmen pada perubahan semua pihak harus paham betul tadi katakan para pendahulu kita tadi kita tidak boleh henti perubahan tidak boleh ragu dengan perubahan suka gak suka kedatangan tadi kedatangan supermarket supermarket itu tidak bisa kata tolak sama ketika kedatangan IT itu teknologi pendidikan tidak bisa kata tolak kita harus berubah harus yang dua pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada kita dikakapi kondisi sekarang ini semua diluringkan tentu kita kesulitan faktanya maksimal kita banyak yang sudah mengajar jadi kita harus ada di konteks setelah mereka usia mengajar di tugas pokoknya di sekolah itu harus kita pahami tidak mengerti itu yang berikutnya mempunyai visi yang jelas terhadap masa depan ini itu yang penting visi-visi diksa itu sangat jelas bagaimana prosesnya bagaimana kesuduhannya bagaimana akumentensi yang diperoleh itu terukur yang terakhir mempunyai rencana yang jaitu ketika percanaan 80% 20% tinggal penyelesaian terakhirnya ini nanti saya kirim terima kasih mas Arif ya terima kasih saya terima kasih warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Maturnuun Prof. Tri atas pencerahannya Prof. Tri menyoroti dari sisi potongan yang keempat yaitu kondisi di luar organisasi pendidikan di luar sekolah dan di luar proses pembelajaran yang ada di kelas jadi pasel yang keempat itu menyoroti bagaimana tuntutan dari revolusi industri dan kebutuhan pasar jadi potongan yang keempat sudah mulai tersusun menjadi sebuah bangunan utuh tentang bagaimana melakukan transformasi pendidikan ini baik untuk pembicara yang kelima monggo dipersilahkan Ibu Dr. Sri Utami Neng monggo dipersilahkan Ibu baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Wa'ala Alihi Wa'askabi Wa'ala La'ha'u La'u La'u Wa'ala Wa'ata'il Bilah Ma'aba'an suara saya terdengar Rob Ari Dengar ya Ibu terdengar terdengar jelas yang saya hormati segena Bapak Ibu pimpinan Pasca UNES yang saya hormati Rob Surianti penasihat kita Rob Tri Rob Ari dan Bapak Ibu Narasumber yang lain ada Doktor Baroro Doktor Minis juga kolega Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim pada siang hari ini sebelumnya mohon maaf ini Bapak Ibu kebetulan kami ada akreditasi dan disini hadir Doktor Widya Carmilla selaku ketua asosiasi dosen TGSD yang membawai juga dikdas salam dari Doktor Widya ini untuk Rob Tri Joko dan Bapak Ibu yang lain pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan transformasi kepemimpinan sekolah menuju pendidikan dasar yang bermutu dan berkarakter ini tentu sesuai dengan bidang saya saya manajemen pendidikan juga alumni dari UNES tahun 2011 nah ini adalah profil saya mungkin Bapak Ibu karena disini juga banyak mahasiswa di luar UMK ada juga dari UMS UNES yang mungkin belum mengenal kebetulan saat ini saya sebagai ketua program segeri magister pendidikan dasar dan saya juga aktif di fasilitas persekolah penggiria bersama dokter minist ini juga saat ini bergabung sebagai narasumber nasional kurikulum merdeka di tingkat SMP dan kebetulan juga aktif di World Association of Lesson Studies ini juga kami sudah banyak mengikuti kegiatan keluar begitu juga di Asia Pasifik Network for Moral Education juga di STEM International Organization ini kegiatan atau aktivitas kami selain di kampus nah kenapa kami saya mengambil judul ini karena kebetulan saya lihat kok narasumbernya sudah pakar-pakarnya di bidang pendidikan dasar pembelajaran begitu ya saya ingin coba memotret dari kepemimpinan bagaimana peran kepemimpinan ini dalam rangka transformasi pendidikan dasar menuju pendidikan yang bermutu dan berkarakter ini intinya kesana tapi mungkin karena waktunya sangat terbatas jadi mohon maaf mungkin kalau kajiannya tidak begitu banyak begitu Bapak Ibu nah saya sepakat sekali Bapak Ibu terkait dengan transformasi pendidikan dasar ini memang merupakan suatu keharusannya karena ini merupakan respon kita terhadap perubahan yang begitu cepat dalam dunia pendidikan mungkin bagi kita yang ada di dalam apa ini ya yang berdomisili di kota begitu seperti di Semarang atau mungkin di Solo di kota-kota besar tidak ada masalah tapi ternyata transformasi pendidikan ini dasar ini terjadi apa ya gap ketika kita melihat kondisi yang ada di daerah kebetulan kami termasuk di daerah ini Kabupaten Budos ini ya kenapa saya katakan di daerah kebetulan para mahasiswa kami ini juga dari sekitar Kabupaten Pati kemudian juga selain Budos kemudian ada Rembang ada Manainimbulura dan kami berkeliling kebetulan kami ada ini ada mata kuliah yang yang saya ampuh yaitu kajian kurikulum dan di sana setiap semester kami mengadakan open class dari pengembangan mata kuliah kajian kurikulum dan selain open class kemarin kami juga ini mohon maaf ini kok mohon maaf ini macet ini ngambek ini Pak Arief ini karena disambi-sambi mohon maaf ya kelihatan oke kebetulan kami kok gak bisa bergerak ya oke kalau gitu tidak usah sesletso aja tidak usah disletso ya iya sebentar ini kok tidak mau ini tidak mau bergerak apa karena ngambek ya sudah capek dengan Bima dia Bun iya sejak tadi mohon maaf ini kok ini ya 32 jam ini laptopnya gak mati karena sibuk dengan Bima iya sebentar ini tidak mau bergerak ini ini tidak mau bergerak mungkin gak usah disletso ini baru cari yang ini sebentar oh ini ini kembali ini ya aduh mohon maaf ini Bapak Ibu ini ini tidak tidak bisa gerak benar maaf apa itu sebentar ini yang kembali ke ini oh ini yang paling kanan Bu paling kanan bawah iya tapi tidak bisa ini sebentar ini saya aniswa aja sebelah kanan nyater iya Pak peru-peru saya gak apa-apa Bu iya sudah tidak saya seletso aja ya iya 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 karena tidak mau tidak mau berganti ini kok balik seletso lagi aduh ini sudah silahkan sudah bisa oh sudah bisa oke iya baik nah ini kita lihat bahwa saat ini pendidikan kita ya kita inginnya mengujudkan Indonesia yang maju berdaulat mandiri dan berkeperibadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila yang saat ini dalam kurikulum merdeka kita mengenal ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila salah satunya adalah dengan tujuan untuk membentuk karakter ini kegiatan kami jadi tadi yang kami sampaikan bahwa pendidikan dasar UMK ini setiap semester ini kami mengadakan open class dan pada semester kemarin kami membentuk pusat steam ya di beberapa sekolah dan ini kita berkolaborasi dengan dengan asosiasis tim Indonesia yang ketuanya prop arif dari UPI gitu ya dan kemarin kita sudah berkoordinasi dan disetujui untuk membuka pusat steam di sekolah-sekolah dasar di sekitar Kabupaten Kudus kemarin kita ada di Kabupaten Rembang kemudian juga ada di Jepara Pati dan Demak 5 5 Kabupaten yang sudah kami bentuk ini kebetulan kita ada di Sayung ini Bapak Ibu lihat ya di Sayung itu juga masih banyak anak-anak sekolah tidak memakai sepatu Bapak Ibu walau dekat Semarang ini anak-anak tetap merasa bahagia seperti itu nah terkait dengan apa ini pembentukan karakter tentu kita dalam rangka untuk apa ya Bapak Ibu ya kita saat ini menghadapi abad 21 tuntutannya adalah agar kita tetap eksis kita tentu mengembangkan yang namanya keterampilan abad 21 tadi sudah disinggung oleh semua narasumber ya ini saya hanya mengingatkan saja yang kemudian dari keterampilan abad 21 ini yang kemudian saat ini dituangkan dalam profil pelajar Pancasila yang dicapai dalam kurikulum merdeka Bapak Ibu nah inilah yang harus kita ini kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru serta didik ya bagaimana agar profil pelajar Pancasila dengan enam dimensi dan elemen-elemennya ini bisa tercapai sebagai karakter karena ini adalah kolaborasi dari keterampilan abad 21 dan juga terkait dengan ini nilai-nilai Pancasila sehingga kemudian dimensi pertama itu terkait dengan beriman bertakwa kepada Tuhan yang maesah dan beraklak mulia ini sangat indah sekali Bapak Ibu tetapi ternyata implementasinya di lapangan ini butuh membutuhkan apa ya Bapak Ibu ya keserusan dari kita semua yang bergerak di bidang pendidikan dasar nah dalam era merdeka belajar ini Bapak Ibu kita memerlukan pemimpin pendidikan atau leadership education yang transformatif nah bisakah kita sebagai bagian dari pendidikan dasar ini mampu menjadi pemimpin yang transformatif ini pertanyaan untuk kita semua Bapak Ibu yang harus kita renungkan apakah kita sudah menjadi pemimpin yang transformatif nanti Bapak Ibu bisa menjawab di akhir nah apa itu kepemimpinan saya mengutip dari ini dari pendapatnya Warren Gbeni salah satu tokoh kepemimpinan ya Bapak Ibu ini saya ambil juga dari materi kita Bu Minis ya yang besok belum disampaikan ini nanti akan dipakai untuk lokakarya kepemimpinan pada bulan April kalau tidak salah ya pada sekolah penggerak bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang menerjemahkan visi ke dalam kenyataan kita lihat fakta di lapangan bahwa semua sekolah punya visi tapi sejauh mana kepala sekolah bisa menerjemahkan visi ini kemudian berdampak pada peningkatan kualitas di sekolah itulah yang perlu ditanyakan kepada kita semua Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu kita semua adalah seorang pemimpin seorang pemimpin ini setiap manusia adalah seorang pemimpin dan kalau kita yang beragama muslim mungkin Bapak Ibu bisa membuka di Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dimana bahwa semua manusia adalah seorang pemimpin artinya apa Bapak Ibu ketika kita berada di dalam pendidikan dasar berarti kita bisa menjadi seorang pemimpin dan tentunya kita juga bisa mengarahkan anak-anak kita menjadi seorang pemimpin itulah yang perlu kita apa ya kita gaungkan sehingga nanti anak-anak kedepannya bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang bertahan nah dari era pendidikan dasar ini Bapak Ibu kita inginnya menjadi pemimpin yang terakan Bapak Ibu pemimpin yang transformatif ini tapi faktanya kenyataannya ternyata susah Bapak Ibu saya melihat di lapangan banyak kepala-kepala sekolah kita yang sebetulnya mereka punya tadi yang disampaikan Bu Minis tadi punya kompetensi tapi untuk menjadi seorang pemimpin yang transformatif di tingkat sekolahnya ternyata tidak mudah terutama yang menjadi penghalangnya adalah salah satunya adalah merubah pola pikir atau mindset bagaimana mengujudkan sebuah proses pendidikan pemberantian sinyalnya sinyalnya mungkin tidak stabil ini terlempar keluar mungkin hilang mungkin sinyalnya tidak stabil baik Bapak Ibu mungkin Pak Arief sudah Pak Arief sudah masuk lagi mohon maaf Pak Arief tadi karena mungkin demak kudus banjir Pak Arief 1 menit lagi masih ada waktu Pak Arief masih ada 1 menit ke depan mohon maaf dipersilahkan mungkin closing 1-2 menit ke depan oh gitu waduh cepat sekali ya Pak baik saya ambil saja ya ini adalah proposisi yang saya bangun bahwa pemimpin pendidikan yang transformatif kita membutuhkan satu adalah visioner kolaboratif komunikatif kreatif inspiratif dan religius Bapak Ibu semua sudah mengahami dan tentunya di dalam kepemimpinan yang transformatif ini kita bisa menjadi penggerak penggerak kemudian reflektif sehingga terjadi peningkatan literasi numerasi karakter peningkatan kualitas pembelajaran pada pendidikan dasar kita selain itu kita juga menggerakkan kepemimpinan pendidikan dasar yang meliputi empat aspek Bapak Ibu yang pertama terkait dengan pengembangan diri orang lain dalam pendidikan dasar kemudian juga kepemimpinan pembelajaran dalam pendidikan dasar kemudian kepemimpinan manajemen sekolah kepemimpinan pengembangan sekolah nah keempat aspek di dalam kepemimpinan sekolah ini perlu dikembangkan perlu dimanage sehingga nanti bisa berkontribusi di dalam mengujudkan pendidikan yang bermutu dan berkarakter tadi ini salah satu program best practice saya yang tahun 2021 kami memperoleh program kemitraan LPTK dan sekolah dasar di SD Bintoro 5 Demak yang merupakan salah satu SD favorit di Kabupaten Demak Bapak Ibu dan ini kami menerapkan juga kepemimpinan melibatkan kepala sekolah di dalam mengembangkan pembelajaran mulai dari perencanaan kemudian redesign kemudian juga open classnya dan refleksinya selain itu kita juga bisa menggerakkan saat ini adalah komunitas belajar atau learning community yang saat ini di dalam implementasi kurikulum merdeka digalakkan dan harapannya tentu ini dalam rangka untuk apa ya Bapak Ibu ya untuk mewujudkan karakter tadi dan juga kualitas di dalam pembelajaran pendidikan dasar kemudian dalam menggerakkan komunitas belajar ini kita bisa menerapkan siklus refleksi awal perencanaan implementasi dan evaluasi nah sebagai closing ya Pak ya saya juga ini apa ini mungkin pantun juga tadi semuanya berpantun ya Pak Arit ya ini panen padi menjadi gabah petani senang hasilnya bertambah sayang banjir bandang demak saling membantu semangat sepnas dan sehat selalu mohon maaf itu sebagai penutup saya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan motivasi inspirasi Bapak Ibu terutama para mahasiswa pendidikan dasar yang ada di UNES kemudian juga UMS kemudian juga di UMK sendiri maupun Bapak Ibu yang lain yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan dasar terima kasih mohon maaf Pak Arief mungkin saya nanti tidak bisa ikut ini habis ini kebetulan saya kembali ke ke ini ke arena akritasi ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik Bapak Ibu potongan-potongan sudah mulai terangkai yaitu potongan pertama kalau saya boleh memberikan konklusi izin ini potongan pertama adalah untuk membuat pembelajaran bermutu dan berkarakter itu adalah fokusnya pembelajaran yang ada di kelas yang kedua adalah berkaitan dengan organisasi sekolah yang ketiga adalah berkaitan dengan organisasi pendidikan yang ada di luar sekolah dan yang keempat tadi adalah peran dari pemerintah di luar organisasi pendidikan dan ditutup oleh Bu Dr. Siruta Miningsih bahwa kepememinan melekat di keempat komponen tadi guru sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah kepala sekolah adalah sebagai pemimpin di sekolah kemudian dari Bu Barokah tadi adalah Bapak organisasi pendidikan dalam hal ini menteri dan pejabat kementerian adalah pemimpin dalam pengambilan keputusan dan yang terakhir tadi adalah Prof. 3 Bapak Presiden itu adalah pemimpin untuk memutuskan bagaimana peran revolusi industri dan kebutuhan pasar saya kira gambar utuhnya building blocks kita sudah mulai tersusun untuk menjawab resep dalam tanda petek bagaimana kita siap untuk melakukan transformasi ini baik sesi berikutnya adalah sesi question dan answer sesi tanya jawab silakan Bapak Ibu dengan menyebutkan nama dan asal institusi atau asal perguruan tinggi kemudian ditujukan kepada siapa dari narasumber kelimanya itu dan yang terakhir adalah pertanyaannya apa silakan untuk sesi yang pertama ini untuk tiga penanya dipersilahkan oke raise hand ya Madia Indah Lestari dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Prof. Arif suara kami terdengar terdengar Bu monggo ya pertanyaan nama saya Madia Indah Lestari dari Paskaserjana UNES Dikdas pertanyaannya untuk narasumber pertama bagaimana konsep pendidikan yang bermutu dan berkarakter di abad 21 yang arif kearifan lokal yang berbeda dengan paradigma pendidikan sebelumnya mengingat pada kurikulum 1975 bahwa penggunaan teknologi juga digunakan untuk pembelajaran yaitu menggunakan radio terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik yang kedua monggo bapak ibu peserta seminar radik das ini silence silence is gold diam itu mas cukup satu penanya saja oke saya kira belum ada respon monggo pro suyanti pro yanti di luar kota di luar kota di malang ya tadi mungkin bu minsi bisa mencoba memberikan paling tidak sebuah gambaran dari jawaban kurikulum tadi oke terima kasih pro izin teman-teman tadi menjawab atau merespon dari pertanyaan rumah dia indah lestari saya baca di backgroundnya dari brebes ya ibu bahasanya ngapak ya coba tadi dengan bahasa ngapak pertanyaannya nah itu karifan lokal tuh bu panggilannya bu indah rumah dia pampu lestari ini bebas ya oke indah saya senang dengan keindahan apalagi kearifan lokal ibu indah ya tadi ibu sudah memberikan intro bahwa sebenarnya sejak dulu ya sudah ada teknologi informasi atau digitalisasi sekolah ya yang diterapkan oleh para guru tempoh tahun 70an ya mungkin waktu itu saya juga belum lahir ya dengan memanfaatkan radio sebagai sumber belajar kemudian berkembang lagi memanfaatkan media televisi dan sampai akhirnya berkembang lagi ada youtube sekarang sampai kepada platform ataupun istilahnya itu aplikasi gitu ya sebentar saya tutupin itu oke ya tentunya ya perkembangan zaman itu memang tidak bisa kita elakkan ya kita harus pintar dan cerdas membaca situasi situasi saat ini ya lebih mengorientasikan kita untuk melihat teknologi atau lebih tepatnya pemanfaatan dalam proses pembelajaran lebih kepada orientasi digital jadi mau gak mau ini sudah disampaikan tadi oleh prop Yanti bahwa era saat ini itu udah generasi Z ya generasi Z dimana mereka sudah sangat asik dengan eranya teknologi eranya digital eranya android gitu ya eranya hp gitu ya nah jadi bagaimana ya tadi kan pertanyaannya bagaimana memanfaatkan ataupun melibatkan nilai kearifan lokal bukan hanya teknologi semata gitu ya kalau yang saya terima tadi itu tetap menjadi clue pembelajaran atau konten pembelajaran ya kita paham ya teman-teman semua yang seogainya sudah sangat berpengalaman kita paham bersama bahwa literasi dasar ya ada enam literasi dasar tadi sudah disinggung juga oleh prop Yanti ya dimana di dalamnya ada literasi budaya ya dan keluarga ya dan keluargaan literasi budaya itu menjadi salah satu platform ataupun mungkin komponen yang yang bisa diarahkan untuk memasukkan unsur kearifan lokal di dalam proses pembelajaran ya kita tidak bisa mengelakkan bahwa hidrogenitas ya itu pasti ada ya oleh karena pembelajaran itu harus berdifereniasi pembelajaran harus inklusif tadi dibahas juga oleh narasumber ketiga ya kelas harus inklusif karena otomatis ya otomatis dalam kelas itu pasti hidrogenitasnya banyak ya dengan segala macam kebutuhan belajar gaya belajar ya saya dengan bu indah saja sudah berbeda ya mungkin dari bahasa ya dari warna kulit ya itu sudah sudah merupakan satu identitas yang tentunya itu dipengaruhi kearifan lokal masing-masing ya bahasa berbus itu arif akan lokalnya ya jadi itu yang harus dijadikan sebagai satu penciri atau identitas ya nah ketika penerapan literasi budaya ya literasi budaya di dalam penerapan projek P5 itu kita bisa memasukkan disana sekarang kan temanya banyak sekali yang melibatkan dalam unsur kearifan lokal Solo misalnya Kota Batik ya Kota Batik walaupun Pekalongan juga menjadi Kota Batik tapi memiliki unsur perbedaan yang yang sangat kental kaitannya dengan hasilnya ya itu sering sekali tema-tema yang mengusung kearifan lokal itu memanfaatkan ya memanfaatkan usaha mandiri atau usaha para pengusaha Batik itu ya mereka diajak bekerja sama oleh pihak sekolah dimana pihak sekolah itu memanfaatkan usaha mereka ya jadi learning by doing disini ada ya learning to live together nya juga ada dengan sarana memanfaatkan kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah ketika kami visit juga di sekolah dimana sekolah itu juga merupakan sekolah yang terletak di kampung dalang ya di seragen waktu itu jadi kurikulumnya kurikulumnya diorientasikan pada pemanfaatan bagaimana ya teman-teman yang rata-rata berprofesi sebagai dalang tadi bisa menjadi narasumber bisa menjadi apa namanya memberikan motivasi inspirasi kaitannya dengan perdalangan ya bagaimana dalang itu sendiri harus menjadi ya apa namanya pionir ataupun seorang pemimpin itu mungkin ada keterlikatan ada benang merah antara pemimpin sekolah dengan seorang dalang misalnya kemudian bagaimana wayang ini juga sudah menjadi tradisi Indonesia atau kultur Indonesia yang membawa nama baik Indonesia Indonesia itu kan terkenal dengan Bali ternyata Jawa juga bisa dikenal dengan wayang dengan tokoh dalang tadi dengan pemimpinnya itu dalang tadi itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memanfaatkan kearifan lokal itu ya mungkin ada feedback dari Ibu Indah saya tanya dengan bagaimana memanfaatkan kearifan lokal yang ada di kampungnya atau daerahnya masing-masing dalam penerapan kurikulum merdeka jadi dalam penerapan kurikulum merdeka itu kan kita identikan dengan P5 nah di P5 itu nanti bisa memanfaatkan kearifan lokal daerahnya masing-masing termasuk juga ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik itu diferensiasi proses ya diferensiasi konten dan diferensiasi produk itu nanti bisa ya kita menjadikan bahwa kearifan lokal di tiap-tiap daerah tiap tempat itu berbeda-beda contoh misalnya dengan diferensiasi anak dengan diferensiasi bahasa dengan diferensiasi karakteristik ya kemampuan kesiapan belajar dan seterusnya itu saja dari saya mungkin bisa ditambahkan oleh narasumber yang lain terima kasih Bu Indah semangat ya salam untuk teman-teman di Brebes makasih Purup Arief baik saya kira sudah clear ya Bu Indah karena keterbatasan waktu kemudian untuk penanya yang kedua adalah Bapak Abdulrohim monggo dipersilahkan Pak masih mute untuk speaker ya eh masih mic-nya sorry halo Pak Abdulrohim oke kita skip dulu monggo Pak Citra Sintarani dipersilahkan Pak eh Bu maaf maaf nggak kelihatan Bapak monggo dipersilahkan Bapak agak agak sudah jelas sudah ya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya perkenalkan saya Citra Sintarani mahasiswa Paskasarjana pendas di Universitas Negeri Semarang disini saya mau bertanya untuk dokter Baruka bertemu lagi Bu waktu guru berprestasi kota Semarang kemarin juga bertemu dengan Bu Baruka saya tadi tertarik dengan pemapan Bu pada komponen utama transformasi pendidikan abad 21 yang disitu adalah tentang pembelajaran interdisipliner begitu nah disitu mengintegrasikan berbagai mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik dan saling berhubungan nah saya kembali kepada kurikulum saat ini kalau kurikulum tematik kemarin kurikulum 2013 pembelajaran interdisipliner itu sudah pancang begitu sudah ada dari dari pemerintah sedangkan saat ini untuk kurikulum merdeka itu sudah kembali kepada mata pelajaran kembali nah mungkin kami sebagai guru untuk mengintegrikan pelajaran itu mungkin sedikit agak kesulitan jadi mungkin Bu Barokah bisa memberikan lebih kepenerangan kepada kami bagaimana kami bisa menyiapkan pembelajaran itu yang interdisipliner begitu Pak Tersambah Nun ya selamat Bu Citra ya ibu bergabung di sini ya jadi sebetulnya ya terkait dengan pembelajaran interdisipliner ya ini terutama di sekolah dasar ya ini tentunya ibu sebagai guru kelas ya kalau di sekolah dasar maka tidak hanya mengajar satu mata pelajaran sehingga ibu bapak yang mengajar di sekolah dasar tentunya harus menguasai berbagai mata pelajaran mata pelajaran baik itu yang di kurikulum 13 di muatan pelajaran ya mukel-mukel ataupun di kurikulum merdeka dalam mata pelajaran yang disesuaikan dengan fase A B atau C begitu ya ya sehingga apa ya sehingga disini tentunya seorang guru ya ini sebagai guru nih seguru profesional nih apalagi guru prestasi apalagi dengan mahasiswa pacar ini ya ya sehingga dalam mengkaji suatu konten ya atau materi di sekolah dasar ya misalnya IPAS begitu ya maka ada konten A konten B ada konten yang IPA misalnya namun juga ada kaitannya keterkaitan dengan IPS ada keterkaitan dengan PKN ya itu bisa ditunjukkan juga ya dalam kehidupan sehari-hari dan ini ditujukan kepada peserta didik ya bahwa peserta didik itu dengan mencermati apa yang disampaikan oleh guru ya dalam pembelajaran di kelas ternyata siswa itu bisa berpikir kritis ya tadi ya berpikir kritis kemudian juga berpikiran luas tadi ya jadi tidak hanya terkotak-kotak misalnya gitu ya bu ya misalnya tentang ekosistem ternyata tidak hanya terkait dengan IPA namun juga ada kaitannya dengan IPS gitu ya untuk kehidupannya begitu bu Citra kemungkinan ada dari ibu yang lain atau yang mau membantu sudah jelas belum bu Citra ngajar kelas berapa bu Citra saya mengajar kelas nah kebetulan untuk IPAS itu memang saat ini kan IPAS itu digabung begitu digabung hanya saja tapi ternyata esensi jujolannya isinya itu sendiri-sendiri begitu dan ketika kami agak mau menggabungkan antara IPA dan IPS itu sedikit ada kesulitan karena materinya mungkin agak berbeda tadi misalnya kalau ekosistem mungkin bisa berhubungan ke peta daerah begitu tapi ketika materinya itu ternyata berbeda misalnya IPA belajar ekosistem tetapi IPS-nya belajarnya tentang kerajaan begitu nah mungkin kami sedikit kesulitan ketika mungkin menggabungkannya atau mengintegrasikannya begitu jadi istilahnya tidak menggabungkan namun ada konektivitas ya mengkoneksi ada keterkaitan gitu ya bu ya jadi kan kalau dalam pembelajaran tentunya seorang guru harus mengoneksikan materi sebelumnya gitu kan kemudian juga mengaitkan dengan mata pelajaran yang lain itu bisa disampaikan seperti lainnya tadi yang disampaikan oleh penanyaan satu tadi ya tentunya terkait dengan karifan lokal ini tidak hanya terkait dengan adat istiadat ya namun juga dengan makanan gitu ya kan misalnya makanan yang ada di kota Surakarta tadi ya oh ternyata ada yang namanya apa itu ya yang sering kita beli manis gitu ya kemudian yang di kota Semarang ada lumpia kalau bucitra asalnya mana bu ya kalau dikutus beda lagi gitu ya terkait dengan makanan khas itu ya tadi kemudian juga saya pernah ditanya juga ya dalam pimpinan tesnya juga ya terkait dengan materi terkait dengan IPAS ini yang ada di luar Jawa nih ya maka bisa mengaitkan dengan ini ya suatu kearifan yang ada di daerahnya tentang daerah diwisatanya kan kalau IPS kan ada ini ya terkait dengan keberagaman ya keberagaman itu bisa keberagaman panca pancaharian ya bisa keragaman terkait dengan situasi geografis ya misalnya oh kalau di kota Semarang ini ada Gua Krio gitu ya namun kalau di Kabupaten Semarang di sana ada ini ya daerah yang sangat legenda ya ada di ini ya di Gedong Songok misalnya kemudian kalau di Kudus ya ada ini ya ada suatu situs ya misalnya Masjid Menara Kudus ya ini ya juga masuk ke IPS ya terkait dengan kebudayaan tadi namun tentunya ini ada konektivitas ya yang sesuai dengan CP-nya ya jangan sampai nanti keluar dari CP jadi dalam menyusun suatu modul ajar itu harus melihat dari capaian pembelajarannya begitu bagaimana Bu akhir ya Bu ya Bu masih mute itu ya selamat Bu ya ini juga Bu Citra sebagai konten kreator ya di buruk kestasi kota Semarang Pak terima kasih maksudnya Bapak moderator oke matur mungkin yang terakhir Bapak Abdulrohim dari tadi Raisen monggo dipersilakan Pak ya oke monggo saya mau bertanya ke Bu Sri Utami dari UMK perkenalkan nama saya Abdulrohim mahasiswa S3 manajemen kependidikan kebetulan saya dari Kudus satu daerah dengan Bu Utami terkait dengan kepemimpinan tadi dan saya tahu persis bahwa Bu Sri Utami juga terlibat dalam kegiatan penggerak-penggerak nah pertanyaan saya yang pertama terkait dengan kebijakan perdika belajar utamanya yang terkait dengan sekolah apakah itu penggerak-penggerak atau yang lainnya apakah karena kita lihat Pak Menteri yang sekarang itu agak nyentrik jadi dia mengeluarkan kebijakan dulu nanti setelah itu setahu saya setelah itu baru melibatkan pihak yang lain untuk melengkapi atau mengkajinya pertanyaan yang pertama apakah pihak pihak akademisi terlibat dalam penyusunan perencanaan itu karena kan seolah-olah tiba-tiba ada kebijakan terus setelah itu perangkannya baru dibuat dan melibatkan akademisi yang pertama yang kedua terkait dengan kepemimpinan utamanya di sekolah-sekolah terkait dengan kebijakan guru penggerak akan bisa menjadi kepala sekolah atau pengalaman sekolah selain dari guru penggerak tidak bisa nah sekarang kalau kita lihat kebijakan itu mungkin pro-pro-pro pro dan kontra di daerah masing-masing nah sekarang pertanyaan saya selaku akademisi bagaimana menanggapi tentang ini kalau toh misalnya itu adalah kebijakan yang kurang sempurna maka kita selaku akademisi bisa enggak kita memberi masukan untuk melengkapi itu jadi tidak hanya sekedar guru penggerak tetapi ada perangkat yang lain atau ada treatment yang lain agar memang benar-benar guru penggerak yang dipersiapkan sebagai kepemimpinan pembelajaran itu bisa maksimal di tugasnya nanti demikian Prof pertanyaan saya terima kasih baik terima kasih Bu Dokter Masih bergabung di sesi tanya-jawab ini karena tadi suaranya agak putus-putus baru ada AL sepertinya ya sudah meninggalkan sesi ini sudah banjir sudah atau mungkin makanya bisa saya ke penyaji yang lain keterlibatan akademisi dalam hal ini terkait dengan kebijakan-kebijakan kementerian terutama dengan terkait dengan merdeka belajar atau mungkin penggerak begitu Prof Kepada siapa Pak Munggo Halo kepada siapa Kepada Munggo untuk yang terkait dengan ini kebijakan Prof Masih bergabung apa Bu Minkah yang bergabung yang terkait dengan guru penggerak penggerak dari Mas Mugim tadi Bu Minkah masih bergabung Bu Is untuk penggerak nanti kalau salah Prof jadi bisa dialihkan ke Bu Minsih itu tadi ya ini Biasanya emang Bu Minsih yang tahu penggerak-penggerak ini Bu Minsih masih bergabung tapi hanya Zoom-nya belianya mungkin ke kamar mandi atau mungkin kekayaan untuk Prof Joko saja terkait dengan tidak yang itu secara umum saja dari pihak universitas apakah terlibat dan dilibatkan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan misalnya Merdeka Belajar Terima kasih Ada yang penting Mas ketika kita bicara kebijakan-kebijakan belajar itu satu hal yang penting adalah sesuai ada pilihan-pilihan yang lain dan guru bisa menentukan dengan kebijakan apapun mungkin itu yang dipakai membuat tergantung kenyamanan anak-anak satu hal yang penting ketika bisa belajar belajar itu guru satu hal yang ada penting adalah satu menciptakan perusahaan belajar yang kondusin ini sangat memungkinkan bagi guru-guru untuk mengembangkan metode belajar cara mengajar dan situasi yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga anak betul-betul nyaman ketika belajar mengikuti pelajaran oleh guru yang bersama-sama itu persengan adalah satu hal bahwa masing guru itu punya style punya gaya ngajar yang berbeda ini mustahanya itu saja untungnya pula kita menggunakan klasikal ini guru setahun tahun itu adalah berkutat dengan setahun tertentu tidak begitu berat tapi kata sekolah yang diatasnya disatuan didikan yang sifatnya tidak klasikal yang terkait dengan bukan yang terkait dengan guru-guru bidang studi ini persoalan karena berganti-ganti siswanya sementara kondisi belajar tidak mungkin diciptakan yang tentu satu kelas berbagai kelas persoalannya itu ini persoalan berat diperlukan kebijakan diperlukan kearifan guru bagaimana menggunakan sistem mereka belajar ini sisulkan dengan kemampuan anak-anak dan kondisi lapangan di mana kamu mengajarnya ini baru akan nyaman karena ini persoalannya adalah ketika belajar mereka satu hal kenyamanan siswa mengikuti pelajaran yang kondusif yang sangat edukatif nah ini yang mencari siapa? guru nah guru diperlukan kreatif belum ada perubahan diperlukan ada semacam istidik baru tidak tidak kompensional artinya apa? guru ada kebebasan untuk mengajar dengan cara mereka dan siapa dikasih pilihan-pilihan alternatif untuk memilih mata pelajaran apa yang mereka sukai itu saja nah ini diperlukan satu kebijakan dan kearifan seorang guru yang profesional tentu dikasih pilihan juga berkarakter perusahaannya adalah transformasi ini transfer of knowledge transfer of kerampilan dan sikap ini galini ranah belum itu loh ketika bagaimana kapan kita menyampaikan pengetahuan dimana dan apa materinya ini jelas terukur kita bisa soal sikap tentang apa dimana pada siapa ini guru yang betul-betul cermat cerdas apalagi keterampilan tentang apa yang terlalu tentang menggambar melukis tentang apa praktek itu mas itu mas berakhir barangkali satu hal yang perlu dipahami bahwa ketika bicara berbelajar bicara tentang kondisi belajar yang kondusif terima kasih mas berakhir oke oke mantan prof 3 saya kira sudah clear dari prof 3 dan ada lagi yang perlu didiskusikan atau cukup sekian kita tunggu beberapa waktu cukup prof 3 ya cukup lah baik saya kira cukup untuk seminar nasional hari ini jadi dari lima pembicara tadi adalah memberikan resep dalam tanda petik agar kita kita itu bisa organisasi bisa individu siap untuk bertransformasi yang berbasis pada pendidikan yang bermutu dan berkarakter jadi memberikan resep untuk berubah di sini Renat K. Sali itu mengatakan bahwa di bukunya James itu mengatakan tak peduli berapa jauh anda salah jalan maka putar arah sekarang juga jadi di sini artinya segeralah berubah untuk bertransformasi itu tadi yang berbasis pada pendidikan karakter dan bermutu saya kira itu saja untuk seminar seri ini saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Matur Suwun untuk Bapak Ibu Narasumber waktu saya kembalikan ke pembawa acara atau langsung ditutup oke baik terima kasih kami kami ucapkan kepada Bapak Ibu Pembicara atas ilmu serta pengalaman yang berharga untuk kita semua dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Arief Yulianto yang telah memadu jalannya acara pada hari ini dan sebagai tanda terima kasih dari Sekolah Pasca Sarjana UNES kepada Bapak Ibu Pembicara mohon berkenan untuk menerima sertifikat dari kami yang pertama kami berikan kepada Dr. Suryanti MPD baik selanjutnya kedua kepada Ibu Dr. Barokah Isdaryanti MPD selanjutnya yang ketiga adalah Ibu Dr. Minsi MPD dan yang keempat adalah Bapak Profesor Dr. Tri Jokorah MPD selanjutnya Ibu Dr. Sri Utamining Sih MPD sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Pembicara atas waktu sharing ilmunya foto bersama dan dimohon hadirin untuk mengaktifkan kamera masing-masing baik untuk wanitia bisa mendokumentasikan kegiatan baik 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 baik terima kasih baik Bapak Ibu yang kami hormati demikianlah seluruh rangkaian acar kegiatan seminar nasional dengan tema transformasi pendidikan dasar abad 21 untuk mengembangkan pendidikan bermutu dan berkarakter itu kita semua amin sebelum menutup acara pada hari ini diinformasikan kepada seluruh hadirin untuk mengisi link kehadiran yang tersedia di chatbox untuk yang daring dan untuk sertifikat akan kami bagikan secara otomatis saat mengisi link kehadiran dan kami akhiri kegiatan pada hari ini akhir rukalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih mbak Dila makasih pak Arief makasih pak Arief terima kasih mbak Dila